grup IAPC, ada grup yang dari IAPC, AVC, Aquarification Club, ada yang dari Hidrofonik, terima kasih atas kehadirannya, dan juga ada teman PM Krih saya kelihatannya di sini hadir juga, ada Ibu Esti, Esti Waruju juga. Baik, kita akan, mungkin saya akan sampaikan bahwa acara kita dalam satu setengah jam ini akan diawali dengan perkenalan dengan UMKM Shop. Kenapa? Karena acara ini diadakan oleh UMKM Shop, yang mana pendirinya adalah Bapak Budi dengan Bapak Hengki. Dan saya, siapakah Bapak Hengki? Bapak Hengki adalah Chairman juga dari SQI, yaitu training center yang bergerak di bidang training yang berkelas. Tetapi UMKM Shop ini sendiri adalah UMKM yang non-profit orientasinya. Dan fokusnya hanya untuk membantu bagaimana kita bisa berbisnis, mulai dari sebagai pemula. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Hengki untuk dalam waktu 3-5 menit ini menjelaskan mengenai UMKM Shop. Silakan, Pak Hengki. Ya, terima kasih, Bu Kenny. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Yuliana Ong yang bersedia untuk sharing malam ini. Juga Bu Kenny yang bersedia jadi moderator. Juga Pak Budi, co-founder UMKM Shop bersama saya yang bersedia hadir bersama selalu. Juga tentu Ibu Bapak semua yang sudah bersedia bersama malam ini. Jadi UMKM Shop adalah sebuah komunitas yang tadi Ibu Kenny sudah ceritakan sekilas, yang fokus kepada pembekalan dan pemberdayaan mentoring kepada para pengusaha mikro, ataupun justru calon, calon pengusaha. Jadi pengusaha pemula. Di mana kami bimbing mulai dari awal sekali untuk diberikan mentoring berbagai aspek bisnis. Jadi kami juga dilengkapi dengan marketplace apps untuk membantu teman-teman para pengusaha mikro ini go digital. Jadi memang ditujukan untuk pembelajaran saja, bukan untuk bersaing dengan marketplace yang sudah jenuh ya. Kita lihat sudah sangat jenuh, sudah ada pemain besar. Jadi kami bukan ingin bersaing secara komersial, tetapi seperti tadi Bu Kenny sampaikan, ini adalah sebuah pelayanan. Pelayanan untuk membantu teman-teman kita, para pengusaha mikro. Itu saja kira-kira. Saya akan putarkan untuk melengkapi ini, saya akan putarkan video singkat sekali mengenai apa itu UMKM Shop. Begitu ya. Terima kasih telah menonton! 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 saya akan bisa berkembangan dengan kolaborasi bersama Ibu Bapak semua. Itu saja dari saya. Terima kasih saya kembalikan ke Bu Keni. Baik, terima kasih banyak Pak Henki. Pak Henki ini dulunya adalah city banker. Banker yang mengembangkan diri di dunia training, dan kalau kita lihat training-trainingnya luar biasa banyak sekali, dan sangat berkelas, tapi mau turba untuk UMKM kita bersama dengan Pak Budi. Jadi saya acungkan jempol ya, Pak Henki, terima kasih banyak. Nah, hadir di sini, terima kasih Pak Henki atas penjelasannya, sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Yuliana Oyong, biasa dipanggilnya Ibu Yuli. Nah, Ibu Yuli ini dalam waktu satu setengah jam, akan mengisi waktu 45 menit untuk kita semua mendengarkan presentasi beliau, lalu nanti dalam waktu 5 menit ada testimoni dari Ibu Linda, juga adalah relawan dari Eko Ensim Nusantara, dan setelah itu nanti kita akan ada tanya-jawab. Yang nanti tentunya tanya-jawab, tentunya ada di chat, tapi ada juga yang langsung. Nah, nanti tanya-jawab langsung akan disampaikan jawabannya oleh Ibu Yuliana Oyong, tetapi untuk yang di chat, Ibu Linda akan membantunya. Keduanya ini pakar di bidang Eko Ensim, dan saya tahu bahwa yang hadir di sini, Pak Henki, bapak-bapak ibu-ibunya sudah, sebagian juga sudah membuat Eko Ensim. Saya kira ini satu hal yang menyatukan kita di tempat ini, di UMK Ensim, dan saya percaya derivat produk dari UMK Ensim, bisa saling tukar-menukar di UMK Ensim, dari teman-teman Eko Ensim, bisa bekerja sama dengan UMK Ensim. Saya percaya kalau join dengan UMK Ensim, maka akan lebih mantap. Nah, saya perkenalkan dahulu Ibu Yuliana Oyong. Ibu ini lahirnya di Bandung, lahirnya di Banjarmasin, dan besarnya di Bandung. Kami kenalnya itu sebagai Ibu Sastra Jepang, karena dulu studinya Sastra Jepang. Jadi, Ibu ini, Ibu yang cantik dan manis ini, juga punya kebiasaan untuk bervegetarian sejak kecil, dan luar biasa sehat, awet muda, dan mengenal Eko Ensim baru-baru ini ya, tahun 2019, lalu waktu banjir DKI kemarin, 2020, di mana kotor sekali Jakarta, tiba-tiba dimasukin Eko Ensim, eh menjadi cerah-ceria gitu, airnya jadi bersih. Jadi, Ibu Yuliana penasaran sekali, lalu sejak saat itu, curiosity-nya membuat Ibu Yuliana sangat ingin tahu tentang Eko Ensim. Dan sejak join, selalu menjadi moderator ya, untuk acara-acara Eko Ensim, baik yang offline maupun online. Ya, silakan kita sambut ya, Ibu Yuliana Oyong, untuk presentasinya. Kami persilakan, Ibu mungkin bisa bantu untuk langsung menjadi co-host, atau bagaimana. Silakan Ibu Yuliana, kami persilakan. Selamat malam, salam bahagia, salam harmonis, salam Eko Ensim. Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa berkumpul pada malam hari ini, ya, dan sungguh, jodoh yang luar biasa, disambungkan oleh Ibu Kenny, untuk hadir pada malam hari ini, sekedar sharing, bagaimana pengalaman bahagia kami, ya, dan ingin sekali kami tularkan kebahagiaan ini, kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Henki, Pak Budi, ya, yang telah merestui acara ini, akhirnya terwujud, dan malam hari ini, saya ditemani oleh Ibu Linda, salah satu rekan relawan Eko Ensim Nusantara untuk wilayah Jabo Debek. Ya, terima kasih Ibu Linda. Bapak Ibu sekalian, nanti sudah bisa bertanya mengenai Eko Ensim, di kolom chat, dan akan dibantu oleh Ibu Linda. Dan kita juga akan ada sesi tanya-jawab, secara lisan langsung, nanti setelah acara selesai. Dan, izinkan saya untuk share screen, kita dengarkan sama-sama, selamat, kembali ke alam. Selamat kembali ke rumah. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, Eko Ensim Nusantara, komunitas kami. Saya mewakili Eko Ensim Nusantara, dan Ibu Linda, juga salah satu relawan dan leader dari Eko Ensim Nusantara, wilayah Jakarta Barat. Saya sendiri di Jakarta Pusat, dan saya juga adalah Wakil Sekretaris satu dari Eko Ensim Nusantara Pusat. Ijinkan kami untuk sharing bahwa Eko Ensim Nusantara adalah komunitas nirlaba, yang mana kami adalah bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan juga lingkungan hidup. dan kami di sini adalah komunitas nirlaba, dan hanya merupakan kumpulan dari teman-teman yang sama-sama ingin merubah Jakarta ini terutama di DKI, dan merubah Indonesia ini yang cuma satu-satunya, dan yang terakhir, mengubah sama-sama bumi kita ini bersama untuk menjadi jauh lebih sehat, lebih bersih, dan lebih indah. Dan bersama-sama kita sehat, bersama-sama kita sukses, dan bersama-sama kita bahagia. Dan berbagai manfaat dari Eko Ensim ini akan dipakai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, untuk segala bidang, mulai dari pertanian, peternakan, perawatan diri, dan bahkan di rumah tangga, mulai dari rumah tangga. Untuk manfaat kesehatan air, udara, tanah, dan juga diri kita sendiri. Bapak-Ibu sekalian, mari kita membuat dan berkontribusi untuk alam, karena Eko Ensim begitu mudah, murah, dan multi manfaat. Dan sebagai kebiasaan untuk sehari-harinya, kita bersama-sama menghadapi masalah pemanasan global, untuk menjadikannya sebagai ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, dan ketahanan negara. Bapak-Ibu sekalian, seperti visi-visi yang tadi, sebagian sudah saya sebutkan, bahwa edukasi ini kami berikan gratis, jadi Bapak-Ibu sekalian bisa panggil kami semua, dan kami ingin sekali menyebarkannya, agar ketuk tular ini bisa terus terjaga, dan bahkan sebanyak-banyaknya. Karena tidak bisa saya sendiri, ataupun Ibu Linda sendiri, Ibu Kenny sendiri yang membuat, tapi kita harus bersama-sama, memulihkan bumi kembali. Bapak-Ibu sekalian, langsung saja ya, apa sudah makan malam? Masih semangat? Mudah-mudahan ya, masih semangat ya. Nah, kalau kita lihat, kalau tiap hari semua orang makan, makan pagi, siang, dan malam, saya ambil dari contoh, komposisi sampah di DKI. Lalu kenapa kita bicara soal sampah? Karena paling banyak sampah yang ada di rumah kita, semuanya kita keluarkan, dikasihkan ke tukang sampah. Lalu tanggung jawab kita sudah selesai sampai di situ? Dan ternyata yang paling banyak adalah sisa dari makanan kita. Selama dapur masih ada di rumah, selama rumah masih memiliki dapur yang selalu masak, maka semua sampah organik ini, sampah basah, pasti akan selalu ada di rumah. Ijinkan saya untuk sedikit memberikan kenapa kita bicara ekoenzim ada hubungannya dengan sampah. Bapak-Ibu sekalian, tentu ingin sehat, ingin bersih, dan ingin bahagia. Bagaimana caranya? Dan saya yakin UMKM pun juga menimbulkan banyak sampah. Mulai dari sampah organik, sampai ke sampah keringnya, yang plastik, kertas, dan yang lain-lain. Tapi malam ini kita tidak bicara soal sampah kering, tidak bicara soal sampah kertas, plastik, jirigen, tapi kita bicara sampah basah. Yang mana tadi paling banyak. Dan ternyata dampak sampah terhadap kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi, itu adalah sangat berdampak. Dan itu disebabkan oleh sampah organik kita. Bapak-Ibu sekali, mari kita lihat. Kalau bisa kita memilah sampah menjadi berkah, yaitu mulai dari sampah basah dan sampah kering, karena semua orang di rumah pasti menghasilkan ini. Bapak-Ibu, apakah sudah menjadi nasabah bank sampah? Barangkali UMKM nanti ke depannya juga bisa menjadi salah satu pelopor untuk membuat bank sampah UMKM sendiri. Di mana ternyata dari botol-botol, mau plastik, mau kaca, lalu kemudian juga kaleng, semuanya kertas, jirigen, itu ternyata bisa menghasilkan uang. Bisa menjadi berkah. Dan kalau sampah basah organiknya, juga kita pilah menjadi dua bagian. Yaitu yang sampah basah yang masih bersih, seperti sayur dan buah yang belum dimasak. Yang bekas sisa snek makan kita, juga bisa dipilah, dibuat menjadi eco engine. Lalu yang bekas Bapak-Ibu semua makan, maka ada sisanya. Yang bekas masak ini, ternyata tidak habis oleh anak-anak kita. Dan lebih ke protein hewani. Maka jadikanlah dia kompos. Selain daun-daunan ya, tentu saja ada dari sisa makanan kita, mungkin ada juga sayur, seperti makan capcai, lalu ada seafoodnya, maka ada sisa-sisanya, semuanya karena sudah dimasak. Dan merupakan sisa, maka dijadikannya kompos. Kalau yang masih bersih, kita buat eco engine. Nah, inilah Bapak-Ibu sekalian. Mohon luangkan waktu untuk merenung bahwa sampah yang di rumah kita ini, jika kita bisa memilah-milah, dan menjadikannya sebagai uang tambahan kita, dan bahkan bisa menghemat sebulan 500 ribu, saya mau, Bapak-Ibu semua mau. Saya harap ada jawaban dari, mungkin emotikonnya bisa berikan hati atau apa, siapa yang mau ikut juga mendapatkan tambahan 500 ribu sebulan. Pak Henki, Pak Budi, mungkin dari UMKM Siop sendiri sudah lebih banyak dari itu ya, Pak. Tapi, kalau memang bisa lebih lagi, dan minimal, satu bulan bisa menghasilkan 500 ribu hanya karena memilah sampah. Bapak-Ibu sekalian, apakah sudah tahu? Oke, berikutnya. Mari kita kenal eco engine. Dan eco engine adalah perwujudan sebagai kasih pada kita untuk bumi. Nah, eco engine itu apa? Eco engine adalah cairan alami serbaguna. Cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula, satu kilo gula, tiga kilo sisa sayur dan buah yang masih segar, dan bukan sampah. Lalu ditambah dengan sepuluh liter air. Bapak-Ibu sekalian, apa sudah lihat? Apa ini eco engine? Lalu difermentasinya memang tiga bulan. Ini adalah sungguh luar biasa dedikasi dari Dr. Rosukon Ponpangfong dari Thailand, yang merupakan penelitian lebih dari 30 tahun. Dan resep ini, yang tadi satu kilo, tiga kilo, dan sepuluh liter air ini, adalah resep cinta kasih beliau kepada seluruh dunia. Terima kasih wanita yang sederhana, ibu-ibu dari Thailand. Dr. Rosukon Ponpangfong adalah ahli pertanian. Dan juga beliau, karena kulitnya bermasalah, dan juga ternyata tidak bisa menerima bahan-bahan cairan kimia yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga beliau akhirnya mencoba mencari resep yang luar biasa ini. Bapak-ibu sekalian, ternyata yang paling bermanfaat dari eco-enzyme adalah menjadi cairan multi manfaat apa. Nah, dan ternyata harta karun yang ada ini ada di rumah kita. Ada di dapur kita. Dan ternyata dari sampah loh, Bapak-Ibu. Dari sampah. Tapi yang masih bagus, boleh lihat di layar, masih bagus semua. Yang sisa-sisa yang tidak bekas masak. Yang masih bagus sisa kulit makan pisang. Yang mungkin cemilan makan jeruk. Itu semua masih bisa dipakai untuk buat eco-enzyme. Kulitnya pepaya. Siangannya sayur asem. Semua diolah bisa menjadi cairan multi manfaat. Dan bisa menjadi cairan pembersih alami. dan dia bukan kimia. Kalau ingat tadi, satu, tiga, sepuluh. Gula. Hanya berisi gula. Lalu berisi sisa dari kulit buah dan sayur. Dan terakhir, air. Ternyata bisa menjadi ini dia. Siapa yang tidak memakai ini? Pasti semua orang dari pagi sampai malam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua menggunakan cairan pembersih. Dari sabun, deterjen, bahkan sampai obat-obatan. Bagaimana Bapak Ibu? Cuci sayur pun juga ternyata pakai semuanya pakai cairan pembersih. Membersihkan lantai, WC kita. Apakah Bapak Ibu semua sadar bahwa selama ini kita berhubungan dengan kulit yang berhubungan langsung dengan cairan kimia. Cairan pembersih yang tidak lagi alami. Dan kalau ada yang namanya eco engine, cairan multi manfaat ini yang bisa membersihkan dapur dengan jauh, lebih cepat, lebih dibantu dengan diringankan, lebih bersih. Kenapa tidak? Dan ternyata mudah, murah, dan multi manfaat. Selain itu juga WC Bapak Ibu sekalian jauh lebih bersih, lebih wangi. Dan salurannya aman dengan eco engine. Lalu, selain itu juga rumahnya bersih, segar, sehat. Semua yang di rumah kita, kita bersihkan dengan eco engine. Tidak perlu lagi beli cairan pembersih. Nah, Bapak Ibu sekalian, manfaat eco engine yang begitu sejuta manfaat, menyelamatkan bumi, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Juga untuk kehidupan sehari-hari, untuk kesehatan kita, untuk air, udara, dan tanah, serta pertanian. Ayo kita lihat lebih detail ya. Nah, yang suka bercocok tanam, ada? Kalau ada, baik Bapak maupun Ibu. Nah, selama ini seperti apa? Apakah membeli A, B, C, D, E, sampai Z? Nah, untuk ke depannya, yuk kita coba pertanian yang jauh lebih alami. Tanah kita, kita olah dengan yang alami, dengan eco engine. Bisa sebagai pesticida, juga bisa untuk memperbaiki unsur hara tanah. Nah, kemudian dengan udara kita. puji Tuhan, sekarang PMI juga sudah mulai menyemprotkan dengan eco engine. Dan jika setiap rumah dibersihkan, dan bahkan disemprot dengan eco engine, tentu udara akan jauh lebih bersih. Dan, eco engine juga ternyata bisa memberikan keringanan pada luka-luka kita, pada kulit kita juga aman. jadi, sebagai pengganti untuk obat luka, terutama kalau sampai terjadi kecelakaan. Makanya, saya selalu membawa kapanpun dan dimanapun dalam tas kecil saya adalah eco enzim murni yang mana saya berikan tanda P3K. Yang mana ini kita pakai untuk merawat luka kita. dan kalau sampai ada kesilakan terluka atau tergores, berdarah, kita teteskan saja. Lalu, yang paling penting lagi juga untuk tadi ya, ini berhubungan dengan kulit. Dua tahun yang lalu adalah YouTube pertama saya untuk mengenal, mempelajari apa itu eco enzim adalah saya mencari kepada semua, saya belajar ke berbagai orang yang senior, yang sudah belajar lebih dulu tentang eco enzim dan sudah memanfaatkannya terutama untuk jerawat dan bagus sekali eco enzim murni di tepuk-tepuk tipis-tipis juga sudah bisa memperbaiki semua kulit-kulit mati maupun semua yang berjerawat ini hilang dalam 3-7 hari. Dan kalau sampai ada kena luka bakar ataupun nyamuk, bengkak, kejeduk ataupun sampai jatuh, semuanya bisa dibantu dengan eco enzim. Sungguh luar biasa bukan? Nah, lalu untuk pengganti karbol Bapak Ibu sekalian. Tadi ada cerita dari Ibu Kenny, ya saya memang sempat. Di awal-awal saya ingin menggantikan superpel di rumah saya itu dengan eco enzim. Hanya cukup satu alasan yang sederhana. Saya ingin berhemat minimal 30-50 ribu sebulan. Saat itu saya hanya berpikir pokoknya saya ingin mengepel lebih hemat lagi. enggak perlu keluar uang. Nah, ternyata saya hari ini bahkan jauh mengenal sedikit demi sedikit lebih banyak lagi. Lebih dari 30 manfaat yang sudah saya berikan tanda yang paling sering di rumah. Dan masih banyak yang lain. Nah, yang punya hewan peliharaan juga luar biasa. Seperti saya punya anjing peliharaan. Saya harus membersihkan setiap hari dengan karbol atau bahkan mencuci semua bahkan memandikannya juga. Dan aroma baunya itu kan tentu saja kurang nyaman ya Bapak Ibu untuk semua orang. Makanya kita perlu banyak karbol. Saya tidak perlu lagi sekarang saya punya eko enzim yang banyak untuk mengganti karbol. Dan saya juga semprotkan untuk semua di lingkungan di udara untuk area-area yang hewan peliharaan saya. Nah, jadi Bapak Ibu semua hewan peliharaan juga ikut senang dengan eko enzim. Nah, di zaman online seperti ini kita banyak sekali bertemu harus dengan Zoom. Harus dengan segala macam Google Meet dan yang lain-lain. Semuanya online. Serba online. Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit barangkali mengerti terutama di bagian radiologi ada alat khusus yang namanya untuk mengukur radiasi. Makanya kalau kita di ronsen badannya kan ada proteksi khusus ya, ada baju khususnya. Nah, sebanyak-banyaknya kita kumpulkan makanya di meja saya ada laptop dan komputer ini maka saya memberikan satu lagi di bawah 5 liter jirigen untuk mengurangi radiasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian sebanyak mungkin kita membuat maka kita bisa memberikan ion negatif yang lebih baik di ruangan kita dan sekaligus sebagai anti-radiasi. Bapak Ibu sekalian kalau bicara panjang lebar tadi apa sih sebenarnya mengapa begini mengapa begitu yang katanya cuma 1 kilo gula 3 kilo sisa sayur dan kulit buah lalu 10 bagian jenis air itu kenapa bisa jadi ekoenzim yang multi manfaat bisa jadi P3K bisa jadi karbon lalu juga bisa semprot-semprot udara dan bahkan jerawat tadi termasuk untuk wajah kita sebagai face mist nanti saya akan ajarkan untuk khusus pemirsa dari UMKM nanti akan ada video salah satu dari salon di Bali yang sudah menggunakan ekoenzim jadi cairan alami dan semua yang di salon itu sudah menggunakan produk alami kenapa bisa begitu dan sekali lagi resep ekoenzim ini begitu mudahnya yaitu dengan memilah-milah tadi yang kering dan tidak busuk yang masih bagus tidak dimasak lalu kita buat sesuai resep tadi yang 1, 3, 10 di dalam wadah plastik kedap dan usahakan yang mulutnya lebar lebih bagus setelah itu kita memang butuh waktu 3 bulan di suhu ruang dan setelah 3 bulan kita panenkan dengan menyaring cairan dan ampas sisa tadi jadi mudah sekali bukan nah sayur dan buahnya juga seperti apa tadi tidak boleh yang busuk jangan juga yang kering jadi seperti yang berminyak dan kering itu seperti kelapa lalu singkong kemudian salak itu sebaiknya tidak usah lalu durian juga tidak perlu apukat juga tidak usah nah sisanya silahkan dipakai Bapak Ibu kemudian dipotong lebih kecil paling tidak tidak sebesar-besar lihat tergantung wadah yang Bapak Ibu pakai dan semakin banyak akan semakin baik semakin kaya ekoenzimnya karena saya yakin satu hari kita makan tiga kali tentu pasti ada sayurnya pasti ada buahnya dan tidak mungkin cuma satu sayur asam saja banyak sayurnya capcai juga banyak jadi lebih kaya lagi enzim yang dihasilkan inginnya jauh lebih banyak dan lebih banyak lebih bagus airnya tadi maksimal boleh 60% jadi bukan penuh-penuh jadi kalau wadahnya 10 liter maksimal yang boleh diisi 6 liter jadi wadahnya harus kalau paling gampang adalah dua kali lipat dari air kemudian tidak boleh yang logam tidak boleh yang kaca dan sebaiknya tidak yang mulut kecil repot sebaiknya yang besar-besar seperti ini mulutnya lebar-lebar lalu dia berbahan plastik kalau memakai galon ataupun yang mulut kecil boleh tapi hati-hati ada tips dan triks gasnya jadi mulutnya itu harus dilonggarkan atau diberi plastik dan diberi lubang atau ada yang bermodifikasi dengan balon memakaikan balon sampai di satu bulan ini ya mohon maaf satu bulan pertama supaya gasnya yang fermentasi ini di gas satu bulan pertama dia bisa keluar setelah itu harus ditutup rapat dan kedap maka kalau yang ini aman tidak perlu kita repot buka-buka kalau yang kecil kita harus longgarkan satu bulan dan tutup setelah itu tidak boleh dibuka kembali untuk gulanya bagaimana tadi ada rubusan satu kilo gula satu perbandingan gula nah karena kita belajar dari dokter rosukon yang mana resepnya adalah gula merah gula aren gula kelapa gula lontar atau gula molase atau gula palembang gula jawa gula madura gula segala macam daerah ya boleh tapi bukan gula pasir ya bapak ibu nah setelah itu lokasi penyimpanannya dimana yang pasti di dalam suhu ruang tidak terkena matahari langsung dan memiliki sirkulasi udara yang baik jadi jangan dikekep di lemari yang tertutup atau di bawah wastafel itu jangan ya karena apa sirkulasi udaranya kurang baik dan biasanya lembab di situ ya nah taruh saja di ruangan kita dimana saja yang tidak mengganggu aktivitas bapak ibu sekalian tapi jauhkan dari kulkas karena kulkas itu panas ya lalu tv ataupun elektronik yang banyak ya atau bahkan atau bahkan di tempat-tempat penampungan ini ya bahan-bahan kimia atau tong sampah ataupun wc jangan ya bapak ibu atau jangan juga ditaruh di bawahnya router wifi karena ini adalah fermentasi dan fermentasi ini adalah proses yang hidup ya nah makanya membutuhkan sirkulasi udara yang baik dan doa serta ketulusan dari bapak ibu sekalian untuk membuat sesuai dengan rumusan tidak pakai kira-kira tapi pakai rumusan yang tepat ya kenapa harus tiga bulan juga dan memang ya karena dibutuhkan udara yang bukan suhu dingin ya makanya kalau teman-teman kita yang di luar negeri yang punya empat musim saat musim dingin dia harus membuatnya jauh lebih panjang menjadi enam bulan ya jadi bapak ibu sekalian di Indonesia kita bersyukur sekali hanya cukup tiga bulan saja ya dan tiga bulan tidak boleh dikurangi ya kalau lebih boleh tapi jangan mau buru-buru ya nah kemudian hasilnya warnanya dari coklat muda sampai coklat tua atau agak hitam adalah tergantung dari gula dan juga tergantung dari sisa bahan yang kita masukkan tadi jadi untuk jeruk dan buah naga tentu kan lebih pekat ya dibandingkan sekedar sayur-sayuran ya jadi apa yang kita masukkan akan menentukan warnanya tapi semuanya baik selama dia tidak hitam dan bau nah disini kita juga akan bicara kalau semuanya dibuat dengan baik dengan tadi ya modul-modulnya nanti akan diberikan nah kalau ternyata bermasalah bagaimana jangan khawatir semua yang fermentasi hidup tentu kadang-kadang bisa saja ada masalah namun semua masalah ada solusinya ya bagaimana contohnya kalau ternyata wadahnya kurang rapat bisa saja terjadi ya makanya cari wadah yang pasti tutupnya itu udah sepasang ya jadi kedap nah pastikan juga kedap jangan yang model cetek-cetek itu ya itu biasanya kurang kedap nah disini ada solusi untuk kalau sampai bermasalah ya kita lihat kalau sampai belatungnya sedikit kita bisa ambil pakai saringan kecil kita buang ke tanaman ya lalu kita tutup lagi ya jadi harus dalam keadaan tertutup di sinari matahari 30 menit selama 3 hari kalau bermasalah ya nah kita lihat lagi kalau sampai bisa saja waduh kenapa bisa ada hitam ya seperti saya bilang lalu bau lalu muncul jamur yang keras lalu dia juga baunya kurang nyaman nah ini dia bapak ibu sekalian ekoenzim adalah fermentasi dari ya semua proses dari si mikroba-mikroba ya bakteri-bakteri yang bercampur di dalam sini sehingga tadinya pasti ada bercampur bakteri yang tidak baik dan bakteri yang baik tapi di fermentasi selama 3 bulan dia harusnya menjadi fermentasi yang baik namun bisa saja kalau yang tidak baik ini contohnya apa yang tadi warnanya hitam bau dan jamur itu artinya mikroba yang tidak baik nah apakah mungkin ada lingkungannya yang kurang bersih di sana ya ataupun kurang kedatnya ya dan bisa saja unsur-unsur yang lain kita tidak tahu ya dari lingkungan kita dan kadang-kadang masalah psikologi juga bisa ya seperti misalnya ada kejadian yang tidak enak di rumah ya nah ini juga bisa menimbulkan mikroba yang hidup ini ini seperti ibaratnya ibu-ibu yang mengandung ya tentu saja ini seperti anak kita tentu harus kita sayangi kita kita berikan ketulusan yang baik ya kita perhatikan seperti itu nah kadang-kadang bisa terjadi seperti ini namun solusinya tetap ada ya bapak ibu nah perhatikan kerapatan wadahnya lalu kita sinari kembali di 30 hari atau kita bisa tambahkan lagi molase tapi sebenarnya untuk menambahkan molase ataupun gula lebih baik kita bikin yang baru ya nah jadi sebelum terjadi masalah-masalah seperti ini sebaiknya kita pastikan pembuatan dengan rumusan yang tepat dan mengikuti prosedur maka semua akan baik-baik saja ya nah berikutnya ada satu bonus yang disebut jamur putih dan mama enzim nah ini adalah bonus yang tidak selalu muncul ya nah yang lapisannya lebih tebal disebut mama enzim yang lapisannya tipis dia tidak keras seperti bedak itu disebutnya jamur putih nah inilah ya yang kadang-kadang suka ditunggu dan kalau yang halus-halus ini bisa dijadikan sebagai masker ya masker ataupun untuk tadi oles jerawat juga boleh ya jadi untuk kulit bagus sekali ibu-ibu ya karena biasanya ibu-ibu yang tentu mencari kulit yang bagus ya nah jangan lupa bahwa eko enzim ini adalah kumpulan dari sisa kulit buah dan juga sayuran yang mana adalah kumpulan berbagai enzim di dalamnya ya seperti lipase ya kan kemudian semua amilase ya protease semuanya dari sini terkumpulah sehingga dia menjadi lebih asam eko enzim adalah kumpulan asam laktat ya di proses akhirnya nah asam laktat tentu saja dia akan beraroma asam segar dengan kasih yang fermentasi seperti ragi tempe mungkin kalau ragi tempe kurang kencang seperti itu apa kalau di peyem seperti kalau yang di Bandung itu biasa tape itu lebih kencang seperti itu atau pernah mencium cuka apel dia juga kuat seperti itu aromanya juga seperti rujak cuka yang sudah lama asam sekali nah seperti itu dan pH-nya setelah panen itu yang memenuhi standar biasanya di bawah 4 kalau di atas 4 seperti apa biasanya tidak jauh-jauh dari 4 biasanya seperti itu kalau membuat dengan baik dan benar dan ini bukan kompos masih banyak yang mencampur adukan eko enzim adalah seperti kompos tapi ini bukan kompos oke nah untuk manfaat-manfaatnya nanti Ibu Linda juga ingin sharing kepada kita semua salah satu testimoni yang beliau dapatkan yang beliau rasakan termasuk saya sendiri jadi disini kita komunitas sudah 2 tahun lebih bersama kami 2 tahun setengah dan segitu banyaknya testimoni yang muncul dari teman-teman kita dan ini adalah probiotik lingkungan vitamin atau boosternya lingkungan jadi untuk pemakaian luar Bapak Ibu tidak untuk diminum jadi hanya untuk pemakaian luar dan ternyata manfaat eko enzim begitu banyaknya sampai dipakai segala macam di sini dengan cara-cara dosis yang tepat juga dipakai untuk semacam yang ini dari anti serangga sampai untuk mencuci baju UMKM tentu ada yang membuat sabun segala macam untuk sabun mandi dan yang lain-lain nanti kita akan bicara di sini jadi Bapak Ibu sekalian kalau siapa yang menyayangi dirinya secara tidak langsung membuat eko enzim maka itulah perwujudan menyayangi bumi kenapa dengan membuat dan memanfaatkan eko enzim berarti kita sudah berpartisipasi mengurangi beban bumi dan sekaligus kita juga ternyata berarti kalau menggunakan cairan pembersih alami eko enzim berarti kita sudah menerapkan hidup gaya hidup yang minim kimia Bapak Ibu sekalian tolong di screenshot ini adalah modul eko enzim mesantara dan yang mana dari scan barcode ini nanti akan masuk ke modul dan juga ada youtube eko enzim nusantara yang bisa dilihat di background saya juga ada disini tinggal ketik saja eko enzim nusantara yang mana kami mencintai lingkungan menyelamatkan kehidupan ingin sekali mengajak teman-teman semua karena disini kami juga turut mendukung program pemerintah dalam menangani sampah organik Bapak Ibu sekalian satu lagi yang perlu di screenshot adalah cara pembuatannya yang 1-3-10 itu bisa mulai dari 300 gram saja itu hanya 5 ribu saja Bapak Ibu murah banget 300 gram molase itu hanya 5 ribu kemudian kita siapkan wadah plastik yang mulut lebar 5 liter itu tadi Ibu Linda ada bilang kalau kita lihat wadah kerupuk itu wadah kerupuk yang 5 liter itu yang plastik katanya hanya sekitar 10 ribuan kurang lebih tergantung dari merek apa yang kita mau pakai kemudian kalau kita siapkan air bersih 3 liter dengan sisa kulit buah dan sayurannya yang bersih 900 gram 3 kali lipat semuanya sudah bisa jadi untuk manfaat apa semua manfaat ini dan bahkan bisa membuat sabun juga nah Bapak Ibu sekalian seperti kata Dr. Rosukon Ponfanfong just do it bukan duit uang just do it lakukanlah tapi betul karena secara tidak langsung menghasilkan duit kenapa menghemat 500 ribu kenapa tidak saya aja mau jadi zaman sekarang siapa yang mau kasih kita uang 500 ribu sebulan tapi dengan membuat ekoenzim kita bisa mengurangi biaya pengeluaran rumah kita 500 ribu dan bahkan untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian UMKM itu pasti punya biaya operasional bukan ayo kita kurangi sampah organik di rumah dan jadikan dia cairan pembersih alami ekoenzim demikian yang bisa saya sampaikan sedikit di sini Bapak Ibu mungkin cukup jelas saya ingin menampilkan video singkat mengenai tadi ya cerita sedikit ada salon ekoenzim di Bali nah kapan-kapan mampir dong nah di sini sebentar ya saya sambil stop sharing dulu saya akan mulai mencari lagi yang tadi share screennya terlihat kan ya karena seperti tidak ada share screennya ya kemudian sebentar saya ingin menampilkan video tadi sempat tercabut ya videonya apa yang bisa kita hasilkan sebentar ya video ada UMKM yang produk salon di sini mohon perhatikan ya pasti berguna sekali sebentar siar siar screen apa sudah terlihat sudah terlihat ya terlihat ya terlihat ya terlihat ya terlihat ya Terima kasih. Judulnya adalah Cantik Berkat Eko Enzim. Dan semua produk yang digunakan adalah produk alami dari kulit buah dan sayur dijadikan Eko Enzim. Setelah itu dicampurkan lagi dengan buah-buahan seperti contohnya alpukat, kunyit, dan lain-lain. Semuanya ada di Youtube Eko Enzim Nusantara. Untuk produk UMKM yang berhubungan dengan salon kecantikan, sudah saatnya kembali ke alam. Gunakan Eko Enzim. Gunakan Eko Enzim. Gunakan Eko Enzim Nusantara. Gunakan Eko Enzim Nusantara. Gunakan Eko Enzim Nusantara. juga diberikan Eko Enzim. Cuci rambut pun juga demikian. Campurkan sampo Bapak-Ibu sekalian dicampur dengan Eko Enzim. Dan kami berharap ke depannya untuk para pelaku bisnis dapat memasukkan Eko Enzim ke dalam kandungan produknya. Untuk hair tonic juga mencampurkan 1 banding 400, 1 mili Eko Enzim dengan 400 mili air disemprotkan ke rambut Bapak-Ibu sekalian. Untuk sauna juga kita memberikan Eko Enzim ke dalam campuran airnya. Dan bahkan di salon ini menambahkan serai. Rempah-rempah Indonesia yang luar biasa membuat lebih alami kulit kita. Jangan malu untuk juga berbicara dengan Eko Enzim. berendam dengan Eko Enzim. Bapak-Ibu sekalian tentu bisa dengan Eko Enzim jauh lebih cantik dan lebih bersih. Terima kasih. Di sini tadi salah satu video yang ditampilkan. Untuk pembuatan, sampai ke video pembuatan. Sekali lagi saya tampilkan sekali lagi agar lebih jelas bagaimana dengan pembuatan. Mungkin sebelumnya kita bisa balik ke Ibu Linda dulu. Ibu Linda untuk testimoninya yang ingin disampaikan. Tentu ada ya Bu ya. Nah untuk kita semua. Silahkan Ibu. Ya saya cuma mau berbagi sedikit aja ya Bu. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Masih semangat kan semuanya ya. Tadi Ibu Yudna Ogyong udah cerita banyak ya. Banyak bahan yang disampaikan. Saya juga sampai bingung sih mau testimoninya yang mana gitu. Tapi ini yang saya alami aja ya. Saya dulu anak saya pernah ngalami Eksim di kulit ya. Jadi saya sampai bingung saat itu. Jadi saya udah pakai obat ini, obat itu. Tapi nanti sembuh. Nanti kambuh lagi. Nanti sembuh, kambuh lagi gitu. Terus pada saat tahun 2019, sama ya dengan Ibu Yudna Ogyong. Bahwa saya juga baru kenal Eko Enzim juga 2 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu, saya juga baru waktu kenal Eko Enzim, saya juga belum memakainya. Saya masih bingung ini mau buat apaan gitu kan. Sama mungkin dengan di grup yang sekarang ini ya. Ibu-ibu ketanyakan bener gak sih Eko Enzim itu disebut sejuta manfaat. Bener gak sih gitu. Masih menjadi pertanyaan. Sama dengan apa yang saya alami waktu itu gitu. Tapi karena saya saat itu ingin sekali anak saya sembuh. Saya mencobanya. Saya berpikir apa salahnya saya mencobanya. Karena itu alami. Bahan alami gitu. Saya membuatnya dengan... Pasti kalau dengan kita membuatnya, kan kita tahu dong bahwa Eko Enzim yang kita hasilkan, pasti kita yakinin ini bersih, alami, dan pasti bermanfaat. Dan puji Tuhan dan anak saya sembuh. Sampai sekarang tidak pernah lagi kambuh. Tapi selain saya pakaikan ke kulitnya, karena Eksim, saya juga mencampurkan ke pakaian. Jadi saya mencuci pakaian juga saya campurkan di detergennya ya. Misalnya setengah detergen saya campur dengan Eko Enzim. Terus sama dengan ngepel. Ngepel lantai. Tadi ada juga ibu yang bertanya, bahwa kita kalau ngepel boleh nggak dicampur dengan superpel. Oh boleh. Saya juga melakukannya ya. Jadi selain wangi, bersih, dan kita menginjak lantai juga beda. Beda sekali. Jadi saya mengalaminya, selain itu saya juga mencobakannya ke merendam sayuran dan buah ya. Dan saya merasakan bahwa dengan saya merendam sayur itu, sayur aja yang saya rendam aja, dia bisa, yang pertama kali saya coba, waktu itu kita juga rame-rame nge-tesmonia juga, sayurnya bisa awet. Tuh Bapak Ibu. Bahwa saya biasanya, sayurnya aja biasanya saya taruh di kulkas itu, paling bisa tahan tiga hari, dia udah busuk gitu. Tapi setelah saya merendamnya, dia nggak busuk. Dan masih awet, masih segar gitu. Jadi, dari situlah seperti tadi, Ibu Yulina Ojong bilang, bahwa kita membuat eco-enzyme itu bisa menghemat, hemat sampai 500 ribu ya. Itu benar banget, Ibu-ibu, Bapak-Bapak. Dan saya pun udah pengalaminnya, bahwa semua pemakaian di rumah, saya semua dicampurkan dengan eco-enzyme, dan mencuci, ya, apa, mencuci-ciringnya. Maksudnya, mencuci-ciring semuanya, terus mengepel lantai, membersih-bersih, ya, semuanya, terus bersih toilet, semua saya udah melakukannya. Jadi, sampo, biasanya, ya, bisa habis satu bulan aja, bisa habis lebih banyak. Sekarang, cuma separohnya. Karena semua saya campur dengan eco-enzyme, jadi otomatis semuanya jauh lebih irit. Dan, saya merasakan, ya, itu manfaatnya lebih sehat. Yang tadi, yang seperti anak saya, itu yang saya alamin itu. Dan, saya juga, selain anak saya juga, pada saat itu, saya juga sering gatal-gatal. Tapi, karena saya juga waktu itu juga mandi, saya juga tuang dengan eco-enzyme. Tapi, puji Tuhan, sampai detik ini, saya tidak pernah ngalamin gatal-gatal lagi, seperti itu. Ya, mungkin itu aja, ya, teman-teman semua, sama Bu Yulina Ojong. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan, cuma sedikit. Tapi, saya yakin. Bu Linda. Nah, jadi, Bapak-Ibu sekalian, kita bisa lihat, bahwa, ternyata, kalau memungkinkan, kita bisa menggantikan cairan pembersih di rumah, dengan yang lebih alami. Kenapa tidak? Ya, dan ternyata, mulai dari, dapur kita sendiri, ternyata di rumah ini, kita punya harta karun yang luar biasa. Jadi, kita coba, untuk mengurangi, cairan pembersih kimia, yang ada di rumah. Dan, apalagi UMKM ini, saya yakin, banyak sekali, yang produknya, kebanyakan makanan, atau bagaimana ya Pak Heki? Kalau saya lihat di website, memang banyaknya makanan ya. Walaupun, banyak sekali ya, jenis-jenisnya itu. Nah, jadi Bapak-Ibu, berhubungan dengan makanan. Siapa sih yang tidak suka makan gitu loh? Sehari ada gak yang cuman makan cuman sekali? Wah, hebat banget ya. Rata-rata orang pasti makan tiga kali. Maka, sampah yang dihasilkan, pasti jauh lebih banyak. Dan, apalagi Bapak-Ibu semua menjual barang. Menjual produk, makanan yang, wah, tentu saja kita pengennya semuanya laku ya. Nah, kalau mau semuanya laku, seperti apa? Pertama, gunakan Eko Enzyme sebagai pencuci sayur dan buah. Itu adalah tips dan triks pertama dari kami. Jadi, Bapak-Ibu sekalian tidak akan rugi untuk membuat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kan, apalagi mengolah ya, mengolah sayur dan buah. Sekali datang dari pasar, kita segera bersihkan, kita rendah 45 menit. Sudah ada jurnal penelitian 2017 dari China, yang mana membantu Dr. Rosokon waktu itu. Beliau memang tidak punya uang untuk sengaja meneliti. Di sini, Bapak-Ibu sekalian, kita tidak bicara soal penelitian. Walaupun penelitiannya sudah 30 tahun, tapi jurnal penelitiannya memang baru di 10 tahun terakhir, di mana dikembangkan oleh Dr. Joen dari Malaysia. Dr. Joen adalah naturopati dari Malaysia Penang, yang mana membantu menyebarluaskan ke seluruh dunia. Dan beliau memakai Eko Enzyme sebagai tanggap bencana. Dan sudah banyak gunakan sebagai karbol, dan juga ada sebagai untuk pengganti ini ya, seperti, maaf kalau saya sebut merek-merek yang lain, misalnya untuk luka ya, untuk luka itu. Dr. Joen juga sudah memberikan banyak testimoni yang mana dipakai untuk tanggap bencana. Jadi, jangan ragu untuk segera menggunakan. Apalagi kita berhubungan di dapur, pasti berhubungan dengan alat masak. Bisa saja kena panas, bisa saja kena potong, itu bisa terjadi. Bapak-Ibu, saya buka dulu sesi tanya-jawabnya. Setelah itu akan kembali ke reminder untuk video cara pembuatan. Sebelum sampai yang untuk raise hand, terima kasih yang sudah raise hand. Untuk teman-teman yang tadi bertanya di kolom chat, saya tertarik itu Bapak atau Ibu Dian? Ibu. Ibu Dian. Oke. Sebentar, saya cari dulu tadi pertanyaannya ya. Menarik sekali, katanya belum tentu sesuai dengan. Jadi, ini memang kebutuhan kulit ya, pemakaian di luar, bukan untuk di dalam, ibaratnya bukan untuk diminum juga. Nah, jadi di sini Diannya pakai Y ya. Sebentar, kita cari dulu. Cukup panjang juga ya. Terima kasih Ibu. Linda yang sudah membantu menjawab begitu banyak pertanyaan ya. Terima kasih. Tapi saya masih... Mau dibacakan? Saya sudah jawab sebenarnya. Oke Ibu. Boleh saya bacakan? Ya, silakan Ibu. Ibu. Ibu Dian yang... Mau dibacakan ya? Ya. Atau Ibu Dian sendiri bertanya? Silakan Ibu Dian. Sebentar, saya juga lagi mencari. Tadi kok ada ya? Sekarang hilang. Saking banyak ya. Ada ya, Ibu. Saya bacakan boleh? Silakan Ibu. Boleh saya bacakan Ibu? Tolong. Oke. Pertanyaan dari Ibu Dian. tubuh, dalam kurung, muka, rambut, kaki, dan lain-lain. Ada yang sensitif. Produksi setiap rumah tangga di bidang EE maksudnya, eco-ensim. Tentu hasilnya bisa berbeda-beda. Dan tanpa pengujian laboratorium. Bagaimana keamanan dan di mana data ditemukan jurnal penulisan produk Oh, dia ECE. ECE maksudnya. EE ini, eco-ensim ini. Ini mungkin salah. Kita lagi bicara EE. Silakan Ibu. Oke. Silakan dijawab. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ternyata kulit buah itu, dia sebagai pertahanan luar yang paling luar biasa dari si dagingnya sendiri. Dan sungguh luar biasanya, dagingnya saja sudah bervitamin yang luar biasa. Dan apalagi kulit buahnya ternyata. Makanya ada juga, apa ada dari UMKM yang menjual makanan dari kulit buah-buahan. Jadi, sebenarnya kulit buah juga mengandung karbohidrat, protein, mineral, lipid, senyawa, yang lain-lain yang tentu saja berenzim yang bagus sekali. Jadi, jangan khawatir karena semua ini tadi, walaupun dicampur gula, ini sambil menjawab pertanyaan yang lain tadi, tidak mungkin ada semut. Karena dua tahun setengah komunitas kami ini, kalau sudah disemutin, kita juga sudah ribut ya. Ibaratnya sudah cari tahu bagaimana caranya. Dan ternyata tidak. Gula adalah sebagai makanan dari mikroba untuk membuat semua sayur dan kulit buah ini akan terus baik hasilnya selama tiga bulan. Makanya setelah difermentasi itu, juga ampasnya yang sisa kulit sayur dan buah itu masih terus bisa dipakai bermacam-macam manfaat. Dan mulai dari apa? Mulai dari mengkompres lutut. Mengkompres tangan yang pegal-pegal, yang sakit, kaki yang pegal. Jadi, berkat ampas dan berkat juga ekoenzim murni ini, membantu sekali, terutama saya ada masalah lutut sebelah kiri, juga dikompres tiga hari berturut-turut 15 menit. Dengan si ampas yang sudah dihancurkan, dibiarkan 15 menit. Setelah itu diberi ekoenzim yang sudah dihangatkan. Bukan di mendidihkan, hanya dihangatkan saja, lalu dikompres bersamaan. Itu ternyata membantu sekali. Ditambah lagi, nanti Bapak-Ibu jika memungkinkan kita, yang tertarik boleh minta sampel juga. Berikan tiga tutup botol ke dalam air hangat. Air hangat yang direndam, kakinya direndam 15 menit, dibiarkan. Jadi, seperti di sauna, tutup badannya dengan selimut, biarkan dia berkeringat sebelum tidur. Lalu, sambil baca, ataupun sambil ngobrol-ngobrol di keluarga, jangan pegang handphone. 15 menit, biasanya hangatnya sudah berkurang. Nah, ternyata itu adalah sama dengan mendetoks racun-racun dalam tubuh. Pelan-pelan dicari. Dan lihat, rata-rata yang refleksi itu di kaki. Kaki kita itu ternyata punya titik-titik rangsangan yang mana bisa membantu semua. Dari ujung kaki sampai ke kepala. Kalau pusing kepala pun, biasanya pencet kaki, pencet tangan, jari-jari tangan itu bisa membantu. Jadi, Bapak-Ibu sekalian bisa coba dengan merendam kaki, dan juga sekaligus merendam tangan, yang tangannya suka pegal-pegal. Jangan samakan wadah yang kaki, lalu gantian ke tangan. Jangan, masing-masing saja. Lakukan tiga kali seminggu, itu jauh lebih nyaman, dan rasanya tubuh ini jauh lebih ringan. Yang rasanya capek, rasanya seperti diberikan angin segar. Lalu, apalagi kalau ditambah, kalian minum air rebusan serai. Aduh, saya yakin di UMKM Shop juga mungkin pasti punya rebusan jahe, ataupun rempah-rempah Indonesia. Ayo dong sekalian dijual sekalian. Tapi jangan dicampur ekoenzim ya, Bapak-Ibu. Nanti kulitnya, kulit jahe dan serai-nya kita jadikan ekoenzim. Jangan salah mengerti ya. Hanya untuk minuman, tadi yang rebusan serai juga enak. Untuk meluluhkan semua tulang-tulang yang pegal, lalu kita bawa tidur, ternyata lebih enak. Setelah itu yang lututnya tadi juga bermasalah, juga lebih diringankan. Naik turun tangga, lebih enak lagi. Lalu, apa lagi? Tadi, untuk kulit ya, selain itu. Mandi. Tadi Ibu Linda sudah bilang bahwa ternyata ada keluarganya yang eksim. Dan juga yang gampang gatal-gatal. Maka, jangan ragu, jangan segan untuk memberikan ekoenzim satu botol ini, satu tutup saja, satu tutup botol ekoenzim ke ember mandi kita. Lalu mandi seperti biasa. Dari rambut, sampoan, sampai semua. Sampai mencebok, bahkan mencuci semuanya. Dan, Bapak Ibu yang bahkan kali, maaf, rambutnya kurang, boleh buktikan dengan ekoenzim. Orang tua saya pun, saya tambahkan lagi seledri, yang ditumbuk, lalu dicampurkan air. Kemudian, kita semprot-semprot, seperti hair tonic, setelah cuci rambut. Tentu saja, cuci rambutnya, samponya sudah diberikan setengah ekoenzim. Jadi, kalau samponya satu botol, kalian sudah hemat setengah botol loh. Jadi, setengah botolnya ekoenzim. Kan lebih murah. Lalu, ternyata lebih baik lagi untuk yang gatal-gatal, maupun yang ketombean, ataupun yang bermasalah kulit. Dan tadi yang bermasalah rambut, yang kurang rambutnya, dia akan pelan-pelan nambah-nambah. Apalagi ditambahkan seledri. Kalau seledri, harap ditaruh di kulkas, yang sudah dicampur di botol, supaya dia lebih kuat tiga hari. Karena dia alami, tidak pakai apa-apa. Kalau ekoenzim, tidak perlu ditaruh di kulkas. Jadi, mudah-mudahan bisa menjawab, termasuk face mist, satu lagi. Kalau tadi untuk rambut, maka untuk muka juga sama. Aman sekali, cukup sedikit saja. Tidak perlu banyak-banyak, Bapak-Ibu. Bukan berarti banyak itu bagus. Enggak juga. Ekoenzim, cukup sedikit sekali. Nah, jadi cukup sedikitnya itu seberapa. Dalam satu botol kecil, mungkin Bapak-Ibu punya botol spray bekas, bisa ditambahkan satu-dua tetes saja. Dengan air putih, air mineral. Dan tiga hari harus habis. Jadi, kalau tiga hari harus habis, botolnya jangan besar-besar. Kalau lebih, buang saja ke tanaman, dan itu pun bagus. Tadi ada pertanyaan terakhir untuk uban. Aduh, sayangnya belum bisa ya. Kalau untuk uban ya, Bapak-Ibu. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah alami. Beruban artinya kalian sudah semakin senior dan semakin bijaksana. Dan itulah tidak bisa melawan alam ya, Bapak-Ibu. Dan kita harus bersyukur sama Tuhan bahwa kita juga diingatkan bahwa kita sudah saatnya untuk jauh lebih berbagi kepada alam. Berbagi kepada sesama. Dan lebih mencintai keluarga kita. Begitu ya, Bapak-Ibu. Semoga menjawab. Nah, mungkin boleh yang bertanya secara lisan. Mungkin ada yang sudah raise hand? Ibu. Ada pertanyaan juga yang belum dijawab, Bu. Ada dua pertanyaan. Silakan raise hand mulai dari sekarang. Ibu Linda, boleh sambil terus menjawab beberapa ya. Kalau yang belum, nanti boleh kita jadikan lisan. Silakan, Ibu Kenny. Ini ada pertanyaan dari Ibu Marlin. Apakah ampas dari EE itu bisa disimpan? Bagaimana cara menyimpannya ya? Bisa banget, Ibu. Saya sendiri setiap setelah fanen, tentu saja komunitas kami, akan menyimpannya dalam wadah yang kedap dan rapat juga. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama, disimpan dalam wadah kedap dan rapat itu masih basah. Yang setengahnya lagi biasanya saya jemur. Nah, dijemur kemudian jadi kering, bisa bermanfaat luar biasa. Pertama, bisa untuk menjadi pewangi ruangan alami. Nah, jadi enggak usah beli lagi itu kamper-kamper. Yang terlalu wangi malahan, baunya juga kurang nyaman. Lebih baik yang alami saja. Saya taruh di mana? Di lemari sepatu. Di lemari yang kurang nyaman baunya. Terutama di bawah wastafel. Nah, kalau ternyata wastafel ataupun tempat cuci piring, Bapak Ibu ternyata suka ada kecoaknya, kasih yang ampas basah. Nah, ada Bapak yang di jelambar itu, saya pernah datangi, lalu dia buktikan ternyata, benar nih, Bu Yuli, benar nih, bagus sekali. Sekarang enggak ada lagi kecoak mbak saya, udah enggak takut lagi. Nah, dan diganti setiap tiga hari sekali. Karena apa? Dia ampasnya basah ya. Dan sebaiknya, kalau diganti itu berarti dibuang, masukkanlah ke got di dekat rumah kita. Jangan khawatir. Enggak nyampah. Kenapa? Bahkan ampasnya itu bersatu dengan semua, ya tentu saja ampasnya sudah lebih dihancurkan. Kocok-kocok dengan, ditusuk-tusuk dengan garpu. Kalau bisa di blender juga. Kalau enggak, cukup dengan garpu saja, supaya lebih kecil. Supaya kesannya enggak nyampah ya, Bapak Ibu. Ternyata aromanya juga membuat nyamuk juga berkurang. Dan dia membuat selokan jauh lebih bersih. Dan kalau memang misalnya ada banyak tikus, juga bisa dibantu dengan membuat lebih banyak ampas yang basah tadi ditaruh di daerah-daerah yang banyak tikusnya. Nah, kemudian ampasnya juga bisa untuk pupuk. Tapi bukan untuk pot yang kecil ya, Bapak Ibu. Bukan untuk tanaman pias. Kalau untuk pot kecil dan tanaman yang hias, cukup disemprot saja dengan eco-enzyme. Bukan dengan ampas. Semprotnya juga yang tadi. Satu mili dengan satu liter air. Cukup disemprot sedikit saja. Enggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena eco-enzyme itu asam ya, Bapak Ibu. Eco-enzyme itu asam. Jadi, enggak boleh banyak-banyak. Nanti tanamannya malah mati. Malah menguning. Cukup sedikit saja dan lakukan dua kali seminggu jika ingin menyemprot tanaman. Nah, kalau untuk ampasnya, tadi yang untuk ke tanah bagaimana? Nah, beruntung sekali kemarin kita, Eco-enzyme Santara, Jakarta Pusat, berhubungan dengan dinas pertamanan yang Sudin, Jakarta Pusat. Siapa yang rumahnya dekat ITC Cempak Amas? Di situ ada taman eco-enzyme, bio, cempak amas ya namanya ya. Kemudian diberikan ampas eco-enzyme. Satu hektare itu kami diberi kesempatan 25 kilo, ditebar langsung dan diaduk-aduk. Jadi, sebagai media tanam sebelum tanaman hiasnya semua masuk. Nah, jadi tanahnya diolah dengan eco-enzyme. Sungguh luar biasa bukan? Nah, mudah-mudahan membantu ya. Cukup banyak ya manfaat untuk ampasnya. Jadi, jangan dibuang, lakukan penyimpanan dengan rapat dan kedap. Mau pakai, baru pakai. Baru ambil, lalu tutup kedap kembali. Dan tetap dibiarkan basah. Mudah-mudahan menjawab ya. Silahkan, Bu Keni, ada yang lainnya. Ya, Ibu. Jika hasil eco-enzyme merah pekat, mungkin karena terbuat dari kulit manggis, apakah bisa untuk merendam atau mencuci kain? Atau tidak akan bikin kelunturan seperti kena getah manggis? Jangan khawatir, Ibu. Semuanya aman sampai hari ini. Bahkan yang buah naga pun. Ya, tangan kita aja langsung merah ya. Nah, buah naga pun. Saya sering juga mencampur buah naga. Karena kita juga suka makan buah naga. Makanya kulitnya itu sudah sangat halus. Dan untuk ampas juga bagus sekali. Ternyata ya, tidak membuat luntur. Ya, jadi sekarang saatnya topik deterjen. Nah, ya nyambung ke sini. Siapa yang ada membuat UMKM ini ya, khusus produknya yang berhubungan dengan deterjen? Ayo, kita sama-sama kurangi ya. Mungkin boleh ditambahkan pewangi sedikit ya. Nanti lama-lama mungkin dikurangi, kurangi, kurangi sedikit. Akhirnya tanpa pewangi pun juga sudah wangi. Bapak Ibu harus pede dengan diri sendiri ya. Dan tidak harus wangi. Tidak harus wangi itu berarti bersih dan bagus. Enggak juga ya. Eko enzim adalah wangi yang alami dari buah-buahan. Ya, silahkan dicoba Bapak Ibu. Itu Ibu Rumi sudah mengangkat tangannya dari tadi. Pegel enggak ya, Bu Kenny? Kasian, Bu. Boleh dikasih dulu enggak? Untuk bertanya. Kalau bisa langsung aja, direct aja Ibu Rumi. Silahkan dibuka audionya, biar bisa bicara langsung. Iya, sama Pak Ios juga. Dari tadi udah nunggu sampai senyumnya. Dari senyum lebar sampai kecil, Bu. Terima kasih sudah bergabung. Silahkan. Bisa bertanya langsung kok ya? Ya, mic-nya boleh dibuka, Ibu. Dibuka aja, nanti bergantian aja. Silahkan. Karena waktu kita secara teori tinggal seperempat jam lagi. Tapi kita bisa perpanjang kok. Ya, nanti ada videonya lagi juga. Silahkan Ibu Rumi. Saya mau bertanya, Bu. Saya bersyukur saya bisa mengenal Eko enzim. Jadi saya semangat banget, Bu, bikin Eko enzim. Yes, mantap. Semangat. Saya bikin lanjut lagi yang ke F2, gitu Bu. F2. Dengan bunga telang, Bu. Ya, dengan bunga telang. Betul, Bu. Jadi saya semangat bikin sampo, gitu. Karena sebetulan saya budidaya bunga telang, gitu Bu. Nah, berarti Buruni bisa siar dong ke kita. Supaya UMKM Siok, supaya pada bikin semua sampo alami. Dari leda buaya, campuran bunga telang. Mengurangi uban sedikit ya, Bu. Ya, nggak banyak ya, Bu. Ya, yang penting yang katanya buat menyuburkan itu aja, Bu. Ya, itu sekali ya tujuan kita pertama. Ya. Apalagi, Bu, testimoninya untuk teman-teman. Terima kasih sudah berbagi di sini. Saya juga bikin yang sabun juga, Bu. Bikin sabun. Mantap, mantap. Sabun untuk cuci baju. Jadi bisa ya, Bapak-Ibu nih, lihat. Jadi masih ada nggak tadi, Bu Linda, yang bertanya soal ini? Bahwa ternyata Eco and Gym masih banyak manfaat yang belum disebutin loh. Ya. Sengaja bikin penasaran. Biar... Saya baru mengenal Eco and Gym, itu bulan Oktober 2021. 2021, jadi sampai saat ini saya udah bikin produk 19, 19 produk. Selamat, Ibu. Selamat, ya. Dan ternyata Ibu merasa berhemat nggak, Bu? Berhematnya banyak nggak? Banget, Bu. Jadi saya kalau ke pasar, lihat BO yang terbuang, saya pulung, Bu. Saya bawa pulang. Nah, itu dia. Terima kasih, Ibu. Jiwanya sudah seorang pahlawan bumi nih. Saya bagi tetangga juga, saya motivasi mereka. Mereka pada nggak mau, Bu. Katanya, aduh, kelamaan, tiga bulan. Saya minta aja deh, katanya, dari Tante Runi. Katanya gitu. Saya tetap semangat. Saya selalu semangat. Terima kasih, Bu, masukannya. Terima kasih, Ibu Runi. Memang mengenalkan sesuatu yang baru tidak sangat, tidak mudah ya, Ibu. Bu, dan pasti banyak yang meragukan, bahkan tidak percaya. Tapi disinilah tantangan ketulusan diri kita tengah diruji. Ibaratnya, jadi, Ibu Runi teruslah bergerak maju-maju dan menebarkan kabar Eko Enzim yang bahagia ini. Karena baru kita yang tahu, Bu. Yang di sana belum tahu. Dan di sini kita tidak menjual. Tapi ingin berbagi kebahagiaan. Dan walaupun cuma Ibu Runi doang yang tahu, ibaratnya yang percaya. Tapi kalau Ibu praktekkan dan terus Ibu tularkan terus, jangan pantang menyerah, ya, ibaratnya pantang menyerah. Maka saya yakin, suatu saat akan terus muncul Ibu Runi lagi, Ibu Runi lagi, Ibu Runi yang lain terus akan maju. Terima kasih, Bu. Sudah menjadi salah satu pahlawan, Bu, ya. Selamat datang. Ampasnya, Bu, saya blender. Ampasnya saya blender. Saya pakai ngepel, Bu. Tikus, jadi pada pergi, Bu, pel pakai ampas. Wah, Ibu Runi, ya. Bu Linda, lihat, Bu Runi bahkan sudah membuat, ibaratnya, super pelnya dari super ampas Eko Enzim. Jadi tidak ada yang terbuang. Betul sekali. Terima kasih, Bu Runi, sharing-nya malam ini, ya. Bapak-Ibu sekalian, tadi ada Pak Yos juga ingin, mungkin sharing, Pak Yos, atau ingin bertanya? Silahkan. Terima kasih, Bu. Ini kali kedua saya mengikuti sosialisasi Eko Enzim. Jadi luar biasa. Ah, dari Labuan Baju, ya, Pak. Terima kasih. Saya ingin tanya-tanya bagaimana untuk gangguan pendengaran. Dan katanya Eko Enzim bisa juga dipakai untuk mengalami gangguan pendengaran. Oh, untuk gangguan pendengaran? Iya, iya. Maksudnya seperti apa? Bapak bertanya atau ingin sharing, Pak? Tidak, bertanya, bertanya. Oke, baik. Jadi Bapak sudah dua kali ikut sini. Memang, mohon maaf Bapak, kalau sampai gangguan pendengaran, kita belum ada yang direct untuk kesehatan seperti itu. Tapi Bapak, boleh pertama saya sarankan untuk mencari tahu dulu. Karena gangguan pendengaran itu bisa karena penyebabnya itu banyak macam. Penyebabnya banyak macam untuk hal ini. Silahkan satu, berkonsultasi dulu dengan dokter untuk mencari tahu masalahnya lebih kemana. Karena banyak penyebabnya. Apakah karena jatuh atau memang dari lahir atau apa yang kita tidak tahu. Lalu yang kedua, Bapak, bolehkah dinyamankan dengan merendam kaki terlebih dahulu? Rendam kaki yang tadi sudah diajarkan dengan tiga tutup botol dan berikan air hangat, rendam kaki setiap tiga kali seminggu saat malam hari. Untuk membantu meluluhkan semua yang racun-racun dalam tubuh kita. Selain itu, saya punya satu ini, aduh kurang terlihat ya bagaimana ya. Ini adalah alat kompres yang kecil maupun yang besar. Kalau yang besar saya taruh di belakang korsi. Ini adalah kantong kompres namanya ya. Nah, kantong kompres ini Bapak bisa taruh di samping telinga Bapak. Ibaratnya mohon maaf kalau untuk yang mengalami masalah pendengaran. Jadi, saat tidur juga taruhlah dekat leher dan dekat telinganya. Untuk memberikan jauh kenyamanannya saja. Kita coba bagaimana ya Pak. Memang ini adalah terapi herbal atau terapi alternatif yang bisa kita lakukan. Memang belum ada penelitian sampai ke sana. Tapi bagaimana kalau untuk dicoba Bapak? Nah, kemudian tidak hanya untuk masalah pendengaran. Tapi saya sudah memakai ini lama sekali. Pertama, yang besar saya taruh di belakang punggung ini. Supaya apa? Karena aktivitas kita kebanyakan duduk ya Bapak Ibu. Dan pinggang punggung semua rasanya pegal-pegal, capek-capek ya. Nah, dan saat tidur kadang-kadang apalagi yang wanita itu kurang nyaman di satu bulan sekali. Perutnya kurang nyaman, biasanya saya suka kompres taruh di perut. Maka, saya yakin tentu bisa membantu untuk di area yang lain. Termasuk di kepala, termasuk di dada, termasuk di leher. Semua yang bermasalah itu kita bisa berikan kompres ini. Taruh di atas tangan, yang suka pegal-pegal. Nah, itu. Ternyata membantu sekali meringankan. Jadi, mohon dicoba ya Bapak Yos. Semoga jangan lupa. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya berikan masukan. Dan ke depannya jangan lupa untuk tetap berkonsultasi dengan dokter. Semangat terus. Kalau batuk berkepanjangan. Batuk berkepanjangan, Pak? Ya, ini dia. Terima kasih. Saya mengalami masalah COVID kemarin dengan batuk yang bisa akhirnya tidak membuat saya tidur. Jadi, rasanya kok tidak nyaman sekali ya di COVID di hari Valentine malah dapat COVID ya. Nah, tapi puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Dan saya bisa tidur dengan bantuan kompres eko enzim. Ini saya berikan air eko enzim yang murni. Lalu saya dekatkan satu botol lagi eko enzim ke bantal saya. Jadi, lalu saya ada satu lagi kompres yang khusus diisi air panas, Pak. Jadi, ada dua kompres. Satu saya taruh di leher yang air hangat. Lalu satu lagi di samping leher saya. Jadi, dua ini saya menemani saya tidur. Baru saya bisa tidur loh. Setelah itu saya juga dibantu dengan... Nah, ini racikan dari dokter Rasukon juga. Madu dicampur dengan jeruk purut. Jeruk purut. Nah, dicampur lagi dengan lemon. Kemudian dicampur dengan air putih. Nah, air putihnya itu satu gelas boleh. Yang lebih hangat boleh. Jadi, selama batuk, Bapak kurangi minum air dingin ataupun air biasa. Sebaiknya setiap minum itu campurkan dengan air hangat. Jadi, lebih hangat. Lebih bagus. Nah, si campuran tadi. Madu, lalu ada lemon, lalu ada jeruk purut. Kalau tidak ada lemon, tidak apa-apa, Pak. Cukup jeruk purut saja, ya kan, dengan madu. Itu diberikan satu sendok saja. Setiap hari, kalau Bapak merasa batuknya cukup berat, ya. Kita bisa berikan lebih banyak. Misalnya sehari tiga kali minum. Dengan air hangat. Itu lumayan membantu, Pak. Lalu, batuknya juga karena apa? Sebaiknya kita cari tahu, batuknya karena apa? Bapak harus tahu dulu, telusuri dulu karena apa? Lebih karena apa, Pak, batuknya? Mohon maaf, saya bukan dokter. Tapi di sini adalah melihat dari testimoni teman-teman yang ada. Dan pengalaman saya sendiri. Lalu juga dari mentor-mentor kita juga. Dan termasuk dokter Rosukon yang sudah berbagi akan resepnya. Jadi, Ibu Linda, tolong berbagi untuk resep dokter Rosukon yang dari Pak Joko itu, ya. Terima kasih, Ibu Linda. Mudah-mudahan menjawab, ya, Pak Yos. Ya, ya. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu, ya, Pak. Ya, terima kasih. Ini dari Irian, ya. Dari Irian, Ibu. Ada pertanyaan dari Pak Daud Libong. Bukan pertanyaan, tapi izin usul agar dari Teluk Bintuni, Papua Barat, kalau bisa dibuatkan sampel EE dari buah merah. Wah, mantap sekali. Nah, makanya dibutuhkan sekali para relawan yang bersedia. Yang bersedia membuat ekoenzim, ya, dan membuat terus, ya, dan akhirnya nanti bisa berbagi, berkah untuk sesama kita, ya. Ada ya, kalau kita bicara soal sedekah minyak jelanta, sekarang juga boleh sedekah mulai dari sedekah kulit, sayur, dan buah. Lalu sedekah ekoenzim, ya. Berbagi atau berdonasi tidak berupa uang, tapi berupa ekoenzim. Makanya komunitas kami, komunitas ekoenzim Nusantara, membagikan sampel gratis bagi Bapak-Ibu sekalian yang mau belajar ekoenzim, ya, yang mau membuat ekoenzim. Komunitas kami ada di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri. Jadi, yang membutuhkan daerah mana, silakan untuk menghubungi panitia, dan kami akan berikan sampelnya, namun ongkirnya ditanggung masing-masing. Dan jangan lupa, harus membuat ekoenzim. Kalau tidak buat, nanti sampelnya habis, Bapak-Ibu. Dan kalau sudah habis, bagaimana? Ya, baiknya kita punya terus untuk pertahanan apa? Ketahanan keluarga, tahanan masyarakat, dan ketahanan negara kita. Ya. Oke. Terima kasih masukannya. Yang lainnya, Ibu? Ya. Pertanyaan dari Ibu Yani Indahwati. Apakah ee yang di wadahnya timbul hijau-hijau seperti lemut, tidak apa-apa untuk dipakai? Apakah itu gagal? Kalau sampai hijau, itu saat panen dibuka memang berarti ada masalah, ya, Ibu, ya. Nah, kalau sampai hijau, ya. Nah, apakah tadi tidak kedap? Jadi, bisa hijau tua, ataupun berluwut sampai hitam. Kalau saya sih belum pernah yang hijau, ya. Kalau hitam, kita pernah. Karena ternyata wadahnya ada retaknya. Memang ada lubangnya. Dan belatung pun juga pernah. Ternyata apa? Dia yang model setek itu. Jadi, harus yang benar-benar kedap, yang rapat, ya. Berarti itu dianggap gagal, Bu? Betul. Nah, sayangnya hijau itu, jangan khawatir, yang bagian hijau itu, berarti ada jamur-jamur yang keras atau hijau itu, kita bisa berikan kepada tanaman. Dan kalau sayang pada tanaman, mungkin merasa takut kepada tanaman, kita bisa berikan pada tanah, Bapak Ibu. Tanah yang di mana saja. Jadi, kita ingin mengolah kembali tanah kita. Dan walaupun kesannya hijau, selama dia tidak bau sampai bagaimana, ibaratnya walaupun bau pun, nggak apa-apa. Itu dianggap sebagai kompos dan pupuk, gitu loh. Karena kalau Bapak Ibu yang sudah pernah belajar kompos, kompos itu bau, ya. Betul nggak? Nah, jadi mungkin aroma bau itu setiap orang beda-beda nih. Tadi saya melihat di chat, ada yang bicara soal bau juga. Aroma setiap orang bisa merasa, oh, sama-sama mencium sesuatu di rumah itu, tapi ada yang bilang wangi, ada yang bilang bau, ada yang bilang oke. Nah, jadi bisa beda-beda. Tentu saja, jadi kita lihat ya, bagaimana aromanya. Masukkan saja ke pengolahan tanah. Dan apakah di taman, apakah di pertanian, silakan dipakai. Bu, sebelum menjawab yang lainnya lagi, bolehkah saya share sedikit pengalaman tesimoni, mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman? Boleh, Bu. Kita ini sudah setengah sembilan. Saya berharap, saya sangat menghargai ini, kita sangat semangat ya, sehingga pesertanya masih, wow, lebih dari 90 persen bertahan. Terima kasih. Nah, jadi kita melihat testimoni kembali, setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab, karena agak, agak ini nih, perlu concern dari kita. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Apa sudah terlihat? Ini adalah wadah-wadah yang sudah saya panen, dan saya berikan speaker tambahan. Nah, ini di kamar saya. Nah, ini yang lutut saya kompres waktu itu. Ini adalah humidifier di kamar saya. Ini meja lama yang saya bersihkan. Ini dapur juga yang saya bersihkan. Ini di samping laptop saya juga ada. Di samping ranjang saya. Dan ampasnya saya buang ke selokan. Untuk mencuci tangan yang susah, saya juga mencampurkan eco-enzyme. Di WC saya. Dan rendam kaki dengan bantuan alat kompres. dan menyemprotkan di sekeliling rumah. Bagi anti-sumbat, saya juga membuang eco-enzyme di WC. Untuk di rumah mobil, saya memakai humidifier. Di rak sepatu. Di lemari baju. Semuanya siap siaga dengan eco-enzyme. Dan jangan takut untuk membuang sebanyak-banyaknya. Karena eco-enzyme ada cinta, doa, dan ketulusan di dalamnya. Mudah-mudahan membantu dan membuka wawasan Bapak-Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan lainnya. Dari Ibu Linda. Tadi Ibu Yanni sempat ber-raise hand. Apakah jadi, Ibu? Ibu Yanni, kalau... Kalau Ibu Yanni bertanya, kalau buah yang banyak terlihat di pinggir jalan itu, katanya bisa dibuat untuk... ...eco-enzyme. Nah, maksudnya, buah yang terlihat di pinggir jalan itu. Oke. Ibu Yanni, terima kasih. Namun, ingin sekali jika kita mulai dari rumah dulu, Ibu. Karena pertama, eco-enzyme adalah untuk mengurangi sampah dari dalam rumah kita. Itu dulu, Ibu. Jadi, sampah dapur ternyata juga sudah banyak. Kecuali Ibu masih kurang, ingin menambah dengan buah-buahan yang di jalanan, boleh. Tapi bukan daun-daunan, ya Ibu. Kalau daun-daunan, itu dijadikan komponen. Biar dia bersatu dengan alam. Kalau buah-buahan, kita lihat juga. Jangan yang busuk, ya Ibu. Oke, itu saja. Selamat membuat. Kayaknya mau buat banyak, ya Ibu. Ibu mungkin earphone-nya dibuka karena tidak ada suaranya di situ dan cuma keresek-keresek ya kalau mau melanjutkan bicaranya, Ibu. Buat sebenarnya yang tadi saya bilang, keluar hijau-hijau itu, kemungkinan kayaknya wadah saya bukan terdapat atau bagaimana. Bisa terjadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Ibu. Hanya satu dari ratusan yang Ibu buat. Jadi jangan kecewa. Teruslah membuat yang banyak. Saya juga pernah belatung. Saya juga pernah hitam, ya. Tapi kita belajar dari kegagalan kita apa. Oh, ternyata wadahnya. Lain kali saya akan pakai wadah yang lain, ya. Tadi di video saya, saya memberikan contoh wadah yang saya buat. Itu rata-rata yang kedap, ya. Dan bagus disusun ke atas, jadi tidak makan tempat, ya. Selamat melanjutkan, Ibu Yani. Masalah saya bukan cuman begitu saja. Saya biarpun niat berbikin, keluarga saya tuh nggak ada yang dukung, Bu. Kata mereka, aduh, kamu punya apa? Bikin bau, bikin macem-macem, bikin malu. Oke. Ibu Yani, jangan khawatir. Ibu di daerah kota mana? Saya di Bekasi, Bu. Sebenarnya kalau boleh cek sedikit, saya tuh sebenarnya sudah bikin kompos dari sejak saya mungkin 2010-an. Dan di rumah saya, apa saja yang saya makan itu jadi pohonnya, gitu. Mantap, Ibu. Jadi, Ibu sudah menerapkan pola makan yang lebih sehat, ya. Pola hidup yang jauh lebih sehat, ya. Dan bahkan memilah sampah yang jauh lebih bersih dan sehat, ya. Namun, Ibu, tentu saja pasti ada kendala di sana-sini, ya. Dan sesuatu yang bagus itu, kadang-kadang suka di... Apa ya, Bu? Di... Ibaratnya, ya, ada saja yang ngomongin, ada yang tidak setuju, dan itu-itu wajar saja, sih, Ibu. Tapi, kembali tadi, seperti yang saya sampaikan ke Bu Rody juga, bahwa semangat kita adalah semangat kebersamaan. Dan saya harap di sini, jangan patah semangat. Masih banyak teman-teman yang relawan kami di sana juga, yang mengalami hal yang sama dengan Ibu. Dan bahkan saya sendiri pun demikian. Nah, anak saya ada satu yang tidak bisa menerima aromanya. Nah, itu tadi yang saya bilang. Tidak semua orang sama. Empat orang di rumah, tapi punya aroma yang berbeda. Bagaimana dia menghandle bau sampah itu. Nah, jadi, kita sama-sama saling menghargai saja. Kita bisa tahu kapan kita mau buat, jangan sampai dia mencium aroma itu, ya, saat dia tidak ada, ya kan. Lalu, bagaimana kita bikin yang serapat-rapatnya, ya kan. Lalu juga kegiatan yang kita lakukan, ya, ibaratnya tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu keluarga tahu, yang cukup tahu Ibu saja sendiri, Tuhan, dan nanti teman-teman yang kita akan bagikan. Ya, Ibu. Tetap semangat, dan kita yakin suatu saat nanti, pemerintah sekarang sudah menggalakkan untuk memilah sampah. Berarti, butuh keterlibatan warga untuk melakukan hal ini. Bahkan, bang sampah sudah mulai didirikan. Jadi, era ke depan adalah eco-lifestyle. Ya, jadi, nanti pelan-pelan keluarga kita akan mengenal dan juga akhirnya menerima hal ini. Ya, Ibu, Ibu Yani, semangat selalu, ya. Salam harmoni semua, ya. Ibu, kelihatannya ini ada beberapa yang pihak yang sudah, ada tiga, empat orang yang harus sudah selesai, sehingga left. Tapi, mengirim salam kepada kita dan ucapan terima kasih kepada Ibu. Terima kasih. Sudah, ya, berkabung. Yang semua bersuka cita, ya, mendengarkan penjelasan dari Ibu Juliana, Juliana Oyong. Luar biasa dan bersyukurlah bahwa kita sudah mengenal Dr. Rosukon Pompanfong dan bersyukurlah bahwa idea dari Ibu Doktor itu diteruskan oleh Dr. Joenun Naturopati dari Penang, Malaysia sehingga kita bisa menikmatinya sekarang. Saya yakin kok satu saat mereka-mereka itu akan mendapatkan hadiah Nobel kalau melihat betapa hebatnya pengenangan Eko Enzim selama ini. sebagian besar sudah membuat E, E kelihatannya. Tetapi boleh saya simpulkan bahwa Eko Enzim ini memang adalah hasil fermentasi yang luar biasa dalam waktu tiga bulan. dia bisa mempunyai begitu banyak multiguna bisa sebagai pembersih dari pakaian kalau dijadikan apa, dijadikan deterjen dan bisa menjadi deterjen untuk alat makan, penjenih air, bisa menjadi desinfektan, bisa menjadi shampoo, sabun, bisa menjadi pesticida, pupuk, deterjen baju, ya, penjenih udara, gitu, pencuci buah-buahan dan sayur-sayuran, bahkan kalau luka, terus terang, kalau di rumah saya juga mirip seperti di rumahnya ibu Yuliana Ong, saya semua menggunakan Eko Enzim. Dan terus terang, kebetulan ini ada yang dari NTT, saya juga kebetulan punya orang yang tinggal bersama saya dari NTT, dan sudah 15 tahun menderita sakit punggung dan ternyata ada terjepit syarafnya dan ternyata pakai sampah Eko Enzim. Maka dimasukkan dalam plastik, di-shield yang bagus, lalu dipasang satu jam paling lama setiap malam dan selama tujuh hari berturut-turut tuntas terbebas dari sakit tulang punggungnya. Dan baru-baru ini suami saya terkena luka, tadi ibu siapa? Ibu Yanni ya, yang tidak mendapat dukungan dari keluarga. Suami saya juga tidak mendukung awalnya. Tapi ketika menyaksikan, tukang saya terkena kaca, tangannya terkena kaca dan berdarah, lalu saya suruh rendam dalam Eko Enzim, saya kompres, saya lilit dengan kasar roll, dan besoknya tukang masuk lagi dan ajaib, ternyata bagus hasilnya gitu. Kering ya. Jadi memang Eko Enzim ini luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana cara membuatnya, lalu bukan cuma sekedar kita menjadikan yang harusnya sampah menjadi sat yang multiguna. Tapi kita juga membantu bumi ini karena ternyata sampah yang terbanyak di bumi ini dan di Jakarta misalnya, 60% adalah sampah organik. Sampah organik ini ternyata bisa membuat ledakan karena mengandung CH4. sehingga metana ini bisa meledak gitu. Kasian dong tukang pulung yang ada di bantar gebang itu tiba-tiba terjadi ledakan-ledakan, kasian sekali mereka, di samping juga karena kita tidak menyelamatkan bumi. Karena itu bisa menyebabkan juga pemanasan global, selain ledakan di TPA. Dan tentunya membahagiakan kesehatan warga setempat. Nah, saya kira tidak ada satupun yang menolak bahwa ekoensim itu adalah bagus. Tapi tidak akan kita rasakan bagusnya kalau kita tidak memulainya sekarang dari rumah kita. Nah, tadi ada pertanyaan yang ketinggalan Bu Yuliana. Halo, Ibu Yuliana? Ya. Ada pertanyaan yang ketinggalan dijawab, tapi saya bisa jawab saja bagaimana caranya mencuci buah. Jadi, saya bersaksi saja. Jadi, buah apapun yang saya beli dari luar, itu pasti kita cuci dulu. Cucinya pakai apa? Kalau terlalu kotor karena belinya di pasar, ya nggak apa-apa cuci pakai mama lemon misalnya. Tapi saya mencucinya pakai ekoensim. Caranya hanya pakai satu tutup botol untuk satu panci. Ya, dicuci bersih. Baru dimasukkan dalam kulkas. Dikeringkan masuk di kulkas. Ketika saya mau pakai, baru kulitnya itu dikupas. Nah, kulit itulah yang kita kumpulkan secara bertahap untuk perbandingan yang tadi diajarkan oleh Ibu Yuliana. Satu banding tiga. Jadi, satu bagian dari gula merah atau molase. Molase itu tetes tebu. Di mana dapatnya? Dari setiap aktivis bisa. Dari Ibu Yuliana bisa. Saya ambil dari Ibu Yuliana. Ya. Harganya tidak ambil untung mereka ya. Karena ini relawan. Jadi, kita bisa ambil dari Ibu Yuliana. Bisa ambil dari siapa saja. Nah, kemudian kita kasih kulit buahnya tiga bagian. Dan dengan airnya sepuluh bagian. Mudah sekali. Tetapi hasilnya luar biasa. Itulah tema kita hari ini. Ya, mengapa ekoensim menjadi membumi ya. Karena memang sudah terlalu banyak orang bersaksi tentang ekoensim. Dan pertanyaan Ibu Dian worth it tadi. Apakah iya sudah ada penelitiannya? Suami saya mau bergerak menggunakannya. Karena membaca jurnalnya. Nanti saya kasih jurnalnya. Kebetulan Ibu Dian ini saya kenal ya. Nah, jadi saya kira itu yang harusnya kita... Mari kita sama-sama bergantung tangan, bahu-membahu. Menyelamatkan bumi ini. Melalui menyelamatkan sampah-sampah, mengelola sampah-sampah organik tersebut. Pemanasan global, ledakan di TPA, kesehatan untuk warga. Itu semua untuk kita. Selain memang kita mendapat suatu keuntungan yang luar biasa, karena ternyata dia punya multifungsi lain yang luar biasa. Untuk kecantikan. Kita bisa satu saat nanti mengundang kembali Ibu Yuliana untuk membahas cantik bersama ekoensim. Bisa ya, Bu Yuli? Ya, dengan tim ekoensim Nusantara, Bu. Bahkan ada dokter Lucia yang juga... Minggu depan kami belajar tentang bagaimana membuat deterjen dari ekoensim dari seorang ahli kimia. Silakan nanti join ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Saya tidak tahu rata-rata dapat undangan dari mana. Saya menyebarkannya kepada grup dari Akorification Club, grup dari Dewan Ekonomi Indonesia Timur, grup dari GolfBSD, grup dari banyak PMKRI Mayalila dari seluruh Jakarta, ada juga dari IAPC, ikatan dari Karoles, orang-orang alumnus Karoles yang senior-senior. Nah, ada banyak. Dan saya nanti akan kirim ulang kembali, termasuk grup dari Hidrofarm. Nanti minggu depannya lagi kita belajar mengenai bagaimana merawat bumi juga dengan hidroponik. Jadi, teman-teman, memang satu kelebihan dari UMKM Shop ini adalah bagaimana peduli terhadap lingkungan, sehingga ikut serta merawat bumi ini dengan, walaupun UMKM. Selain memang kita harus jeli melihat peluang, bagaimana kita bisa berbisnis, Eko Enzyme ini. Derivate Eko Enzyme rata-rata tidak dijual, tetapi derivate produknya bisa dijual ya, Bu, dengan kreativitas diri masing-masing. Karena toh gula merahnya harus dibeli, airnya perlu dibeli, tetapi saya kira nggak apa-apa ya, Bu, kalau derivate produknya dijual ya. Apanya, Bu? Betul tidak, Bu? Produk yang diturunkan dari Eko Enzyme. Jika bisa membuat sabun Eko Enzyme, segala macam sabun, atau bahkan cairan pembersih yang lain, kenapa tidak? Itu akan jadi luar biasa. Dan kami berharap semua pelaku bisnis, pemasukan Eko Enzyme dalam kandungan semua produknya, akan jauh lebih bagus. Tapi bukan makanan ya, Bapak Ibu. Kalau mencuci sayur buahnya, betul. Nanti juga kita bisa mengundang Ibu Juliahan ya, Bu, nanti belajar bagaimana membuat masing-masing. Itu membuat fermentasi buah selama enam bulan, buah ya, bukan kulit buah, dan untuk dikonsumsi sebagai kesehatan tubuh kita. Itu luar biasa. Dan saya sudah membuatnya, Ibu Juliana juga sudah membuatnya, kita rame-rame buatnya. Dan itu benar-benar TOPPGT. Saya menyembuhkan sesuatu pada adik saya, kemarin di Labuan Bajo, bulan November kemarin, terkena sesuatu yang minumnya plastik enzim, dan pengobatan rendang kakinya. Dan tidur dengan tempat tidur dari sampah Eko Enzim yang dimasukkan dalam plastik. Baik, jadi Bapak Ibu, tentunya saya melihat begitu antusiasmenya, ini teman-teman semua, dan masih cukup bertahan lama. Jadi penuh semangat, kami sangat menghargai itu. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa, artinya Anda semua cinta kepada bumi, terutama kepada Ibu Juliana Oyong yang bisa menjelaskan dengan penuh semangat dan penuh cinta kepada kita, apa yang dimiliki semua dibagi kepada kita tanpa ada yang ditutupi. Kelihatannya ada yang mau bicara, nanti dari Flores ya Pak ya. Nah, juga kami berterima kasih kepada UMKM Shop, terutama kepada pendirinya atau kepada hostnya, yaitu Bapak Henki dengan juga Bapak Udi. Dan jangan lupa kita klik ya, UMKM Shop. Anda bisa menjual produk-produk derivat dari Eko Enzim di UMKM Shop. Supaya kita bisa berkembang maju, bukan cuma membuat, tapi kita juga mencari uang melalui Eko Enzim. Bukan cuma mengirit, 500 ribu sebulan yang disampaikan oleh Ibu Juliana. Dan yang masih lebih alami ya, Bu. Ya. Untuk produk yang jauh lebih ramah lingkungan dan lebih alami. Betul sekali, Ibu Juliana. Barangkali host kita, Bapak Henki dengan Pak Budi. Mau bicara sesuatu, silakan. Halo, Pak Budi. Terima kasih sekali lagi ya, Bu Juliana dan juga Bu Keni. Sudah sharing ya. Dan semoga ini bukan sekali saja, tapi kita bisa berkolaborasi jangka panjang ya, Bu Keni ya. Dan juga Bu Juliana. Karena memang Eko Enzim ini luar biasa ya. Menjadi zat yang, wow. Sat dewa ini ya. yang bisa bermanfaat untuk banyak hal gitu ya. Nah ini Pak Budi, silakan menyapa dan juga mungkin menutup ya. Nah, tapi saya perkenalkan siapa Pak Budi sedikit saja. Saya mengenal Pak Budi sebagai suhu saya di Fox Point Indonesia. Beliau adalah dulu penasehat untuk kami semua di seluruh Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat lah untuk Fox Point Indonesia, aktivis, dan memberi dirinya untuk siapa saja. Dan kali ini di UMKM sebagai pendiri dan juga sebagai mentor yang luar biasa untuk kita. Silakan, Pak Budi. Silakan, Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Keni. Terima kasih Bu Yuli. Saya jujur sudah beberapa kali mendengarkan tentang Eko Enzim. Tapi baru malam ini saya dengarkan bersama istri saya dan saya memutuskan untuk mencoba membuat. Setelah beberapa kali setelah beberapa kali mendengarkan baru kena stromnya dari Bu Yuli ini. Aduh, terima kasih. Saya wahyoma. Kita buat. Ruginya kagak ada. Untungnya keliru-keliru bisa banyak sekali. Betul. Juga Bu Yuli tadi disampaikan Bu Keni kita kan ada program-program pembinaan UMKM. Akan senang sekali kalau Ibu beserta timnya bisa mensupervisi pembuatan produk-produk yang mengandung Eko Enzim. Apakah tadi dibilang karbol, apakah dibilang sampo, sehingga anggota kami bisa membuat dan menjual dan sekalian menyehatkan bumi ini. Setuju Pak. Tentu banyak pertanyaan karena kalau belum nyoba kan belum tahu. Nanti setelah nyoba kan baru tahu. Wah keluar rapanya, keluar uletnya, keluar rapanya. Tapi nggak pernah ada yang bersaksi keluar duitnya ya. Betul Pak. jadi terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Tidak ada salahnya. Pertama kita coba membuat Eko Enzim dengan rumusan tadi 1 kg gula aren, 3 kg kulit buah, 10 liter air. siapa tahu manfaatnya bisa sampai ke tetangga-tetangga dan saudara-saudara. Waktunya sudah habis. Tentunya kami harus berpisah. Sekali lagi semuanya terutama Bu Yuli, Bu Kenny. Terima kasih banyak. Dan sampai berjumpa di acara setiap hari Kamis di Zoom yang ID-nya selalu sama. Silahkan catat, silahkan gabung, silahkan ajak teman-teman Anda untuk bergabung seminggu dua jam untuk pembelajaran yang berguna. Tidak ada ruginya. Begitu saja. Terima kasih dan selamat malam. Sampai berjumpa. Oke, baik. Ijin berkena. Pak Daud masih. Kita tutup dulu tetapi kita tutup dulu acaranya sudah ditutup secara resmi. Ibu Yuliana bisa membantu Pak Daud ya? Ya, jadi ditutup dulu yang mau live bisa live yang mau gebelet nanya ke Bu Yuli ya. Ayo kita sambung lagi tapi sudah tidak di acara resminya Pak Daud. Jadi Pak Daud sekarang saya tutup dulu sebentar ya. Setelah itu kalau masih mau stay baru kita tetap stay ya. Baik ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu teman-teman semua yang telah hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami sangat menghargai Anda untuk join di pertemuan ini dan kami berharap Kamis depan kita jumpa kembali mengenai pembuatan detergent dari Eko Enzim. Kami mengundang Bapak Ibu semua dan jangan lupa klik UMKM Shop seperti yang ada di chatting. Terima kasih banyak. Selamat malam. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini kesalahpahaman barangkali atau ada salah kata mohon diberikan petunjuk. Terima kasih Pak Budi, Pak Henki, Pak Kenny yang telah mengizinkan saya untuk hadir di acara malam ini dan juga Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak atas terima kasih yang sangat terharkat untuk disengarkan. Mari kita mulai membuat Eko Enzim. Terima kasih. Salam Eko Enzim. Oke sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita tunggu sebentar ya Pak Daun. Oh kita foto bareng gak nih? Bagaimana? Foto bareng gak? Oh iya foto bareng ya ampun Tuhan yuk kita foto bareng masih ada kekuluan boleh gak yang ada separuh masih ada di tempat kita foto bareng yuk kita nyalakan ininya videonya terus ya selesai wow tadi lupa ya oke gak apa-apa masih ada dua layar nah ibu Agnes ibu Anastasia Pak Antonio Pinugraha Bapak Suroto Yogyakarta Bapak Depi ya ibu Dewi ibu Elina ibu FD ini Galaxy J7 Core siapa nih dengan Galaxy JB Guido Pak Guido Ido Boleh Ibu Main boleh tolong dibuka videonya biar kita berfoto Salam Entreprener Salam Entreprener Tiga Jari Tiga Jari di Dada Sama ya dengan Eko Enzim ya Memang sudah jodohnya berkolaborasi ya Salam Eko Enzim juga sama ya Salam Entreprener Satu Dua Tiga Sekali lagi Layar Dua Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Sudah Pak Sudah Baik Terima kasih Selamat Bapak Ibu semua Bagi yang mau tinggal dan masih ingin bertanya Ibu Juliana Masih bisa bantu Silahkan Pak Dawud Bisa dibantu Silahkan Daud dari Irian Ini Pak Dawud Ini kan Apakah Pak Dawud Limbong Yang ini ya Yang dari Pare-pare ya Pak Betul ya Oke Ini kalau gak salah Dulu siswanya saya ya Bukankah Sudah Lupa Kalau pas Ketemu Tapi saya SPK dulu Selesai Sembilan Satu Oh Oke Baik Berarti Dapat undangannya Dari SPK ya Dari Pare-pare ya Saya kirim juga Soalnya Oke Silahkan Pertanyaannya Apa Pak Limbong Tadi yang Tadi yang Misalnya Kalau Itu kan Di dalam Misalnya Tempat Atau Bully-bully Panas itu Itu kan tempat Untuk Kompres Saya masih Untuk Bagaimana Supaya Efek itu Dari Dari Langsung Langsung Ya itu Kita Paham Yang Nempel Di kulit Tapi Ini Kan Ada Wadah Yang Membatasi Sehingga Percayaan saya Bahwa Apakah Ekoenzim ini Mengandung Semacam Gelombang Elektromagnetik Yang Yang Bisa Ini Dengan Tubuh Kita Terima kasih Untuk Lebih Detil Kesana Memang Mohon Maaf Saya Belum Bisa Membantu Jawaban Secara Kedokteran Ya Pak Ya Nanti Bisa Bertanya Langsung Salah Satu Dewan Penasehat Kami Dan Juga Adalah Dokter Dari Ekoenzim Jogja Nah Namun Memang Dari Testimoni Yang Banyak Sekali Kita Terima Memang Wadah Karena Ekoenzim Sendiri Berupa Cairan Ataupun Berupa Blenderan Yang Ampas Ini Tentu Harus Berupa Wadah Yang Lebih Baik Maksud Saya Memang Harusnya Tanpa Wadah Ibaratnya Langsung Saja Dikompreskan Ke Kulitnya Tapi Ada Beberapa Orang Yang Tidak Mau Untuk Langsung Bersentuhan Dengan Si Ampas Maupun Dan Rata-rata Ekoenzim Kita Kemas Dalam Bentuk Botol Yang Mana Dia Plastik Ataupun Kaca Dan Kalau Sudah Panen Itu Tidak Masalah Untuk Botol Kaca Pak Dan Dengan Wadah Apapun Seperti Ini Yang Tadi Dengan Alat Kompres Itu Tapi Dari Ekoenzim Sendiri Dan Bahkan Di Kamar Saya Sekarang Ini Di Bawah Kiri Kanan Cukup Banyak Dan Menghasilkan Ekoenzim Ibaratnya Menghasilkan Ion Negatif Sekarang Kalau Ngomong Ion Negatif Memang Agak Sulit Dibuktikan Dalam Penglihatan Mata Ibaratnya Kalau Kita Bicara Ion Negatif Bapak Kalau Cek di Google Bisa Cek Bahwa Ion Negatif Itu Bisa Dihasilkan Contohnya Di Hutan Yang Banyak Pohon Kenapa Bisa Begitu Itu Kata Pohon Sendiri Menghasilkan Ibaratnya Gas Yang disebut Gas Oson Yang mana Bagus Untuk Oksigen Lebih Banyak Menggunakan Oksigen Lebih Banyak Lalu Di Air Terjun Juga Menghasilkan Ion Negatif Yang Banyak Orang Yang Sakit Sebaiknya Lebih Banyak Dikasih Oksigen Betul Ya Pak Nah Dan Mereka Beristirahat Ke Air Terjun Ya Ke Alam Wisata Yang Seperti Itu Ataupun Banyak Pohon Banyak Tanaman Makanya Kalau kembali Ke alam Pasti Jauh Lebih Segar Kembali Ke kampung Juga Lebih Segar Kenapa Karena Banyak Pohon Pohonan Dan Itu Oksigen Jauh Lebih Banyak Dan Eko Terbukti Dia Menghasilkan Oksigen Walaupun Dalam Wadah Kedap Ya Dia Tetap Mengelirkan Oksigen Dan Itulah Yang disebut Ionegatif Tanpa Dibuka Jadi Ibaratnya Masih banyak Pertanyaan Dari teman-teman Bahkan Saya juga Dulu Pernah Menanyakan Yang sama Tidak Tidak Perlu Dibuka Tapi Cukup Ditutup Saja Dan Bahkan Di Potokompres Ini Dia Ternyata Tetap Memberikan Ionegatif Jadi Bukan Gelombang Elektromagnetik Tapi Ionegatif Dan Boleh Dicoba Bapak Ibu Sekalian Dan Bahkan Pak Dawit Sendiri Kalau Sudah Ada Apakah Sudah Bergabung Dengan Komunitas Papua Barat Dengan Ibu Maria Di Sana Juga Bisa Diri Karena Itu Tadi Memang Banyak Sekali Testimoni Yang Memberikan Kesaksian Mulai Dari Sakit Perutnya Tadi Lalu Untuk Yang Kejeduk Atau Kejatuhan Barang Berat Sampai Kakinya Bermasalah Ataupun Tangannya Bermasalah Maka Yang Bengkak Bengkak Lebih Cepat Berkurang Dan Sakitnya Lebih Cepat Berkurang Dengan Eko Enzim Yang Dikompreskan Baik Yang Ampas Yang Tentu saja Ampas Lebih Bagus Ataupun Yang Dengan Katong Kompres Karena Kalau Diranjang Kan Gak Mungkin Kita Kasih Ampas Jadi Kemana Mana Nanti Makanya Berupa Ini Itu Yang Sudah Diajarkan Oleh Dokter Joen Dan Dokter Rosokon Testimoninya Cukup Banyak Dan Untuk Ibu Ibu Yang Luluran Tadi Bagus Banget Dengan Ampas Halusnya Tadi Saya Lupa Ngomong Sebagian Coba Di Instagram Saya Membuktikan Di Dua Salon Yang Berbeda Dan Mereka Tanpa Menggunakan Tambahan Obat Obatan Yang Lain Yang Untuk Luluran Tapi Langsung Dengan Ampas Digosok Pelan Pelan Itu Juga Selain Lebih Halus Jadinya Tangannya Dakinya Udah Pasti Keluar Lalu Juga Lebih Halus Ternyata Dia Juga Merasa Si Asisten Ini Beauty Asisten Merasa Waduh Betul Ya Ini Ternyata Saya Gak Pake Apa- Belum Pake Scrub Belum Pake Minyak Tambahan Untuk Luluran Biasa Seperti Itu Belum Pake Luluran Khusus Yang Kuning Dan Yang Lain Lain Itu Ternyata Sudah Cukup Jadi Sebenarnya Kita Gak Perlu Lagi Beli Beli Yang Seperti Itu Bapak Silahkan Dicoba Dan Untuk Kesehatan Yang Lainnya Untuk Di Saya Juga Boleh Juliana Ojo Jadi Di Sini Memang Kita Belum Masuk Ke ranah Kesehatan Sampai Detil Karena Ini Masih Lebih Keterapi Alternatif Secara Herbal Tapi Tidak Untuk Konsumsi Minum Juliana Sebenarnya Dengan Bu Juliana Mengatakan Bahwa Dia Bahwa Ekoensim Ini Kan Menghasilkan Hasil Penelitiannya Menghasilkan Ion Negatif Itu Sebenarnya Sudah Jawaban Pak Pak Limong Dunia Kesehatan Kita Tahu Bahwa Ada Logam Ada Seperti Logam-logam Magnetik Yang Mengeluarkan Ion Negatif Ion Negatif Itu Sendiri Adalah Sudah Jawabannya Sebenarnya Karena Ion Negatif Itu Bisa Menarik Virus Bisa Menarik Bakteri Bisa Menghilangkan Makanya Kalau Kita Menggunakan Sesuatu Yang Mengandung Ion Negatif Bisa Membuat Stres Kita Hilang Bisa Membuat Kita Jadi Enak Tidur Bisa Membuat Kita Terasa Sehat Nah Itulah Kerja Dari Ion Negatif Ada Nggak Jurnalnya Tentang Ion Negatif Dicari Pasti Ada Nah Khusus Yang Ekoenzim Suami Saya Pernah Dapatkan Itu Makanya Dia Sekarang Mau Sekali Untuk Pakai Itu Ya Baik Saya Kira Sudah Ada Jawabannya Ion Negatif Terima kasih Kalau Dilihat Di TV Ada yang Jual Ion Negatif Berupa Jam Itu Mahal Sekali Dan Ini Dihasilkan Gratis Dari Alam Dan Untuk Kita Semua Hanya Cukup Modal Ketulusan Bapak Untuk Memilah Sampahnya Lalu Membuat Itu Saja Dan Membutuhkan Waktu Untuk Persabar Di Tiga Bulan Pak Dan Percaya Yang Terakhir Maka Semuanya Akan Baik Baik Saja Maka Pak Daud Silahkan Buat Sebanyak Banyaknya Mulai Besok Yuk Ikuti Modul Yang Sesuai Resep Yang Sesuai Jangan Takut Jangan Khawatir Karena Kita Semua Bersama Sama Di Sini Untuk Kembali Ke Alam Dan Menyembuhkan Memulihkan Kembali Makhluk Hidup Yang Ada Di Dalamnya Salam Bahagia Ini Adalah Sesuatu Yang Baru Bahkan Saya Belum Tahu Kalau Ini Ada Di Papua Barat Ada Pak Baru Tahu Juga Ini Tadi Lewat WA Group Saya Coba Karena Penasaran Saya Coba Ikut Sehingga Mungkin Nanti Kalau Ada Kontaknya Yang Di Papua Barat Sehingga Kita Bisa Gabung Lalu Mungkin Bisa Karena Lebih Dekat Minta Tutorial Untuk Cara Bagi Pemula Supaya Ini Bisa Jalan Terima Kasih Tadi Videonya Kita Terlewati Nanti Saya Kirim Pak Limong Sudah Komunikasi Dengan Saya Saya Bisa Kirimkan Videonya Mau Ditayangkan Disini Saya Berikan Link Pembuatannya Di Youtube Eko Nusantara Silahkan Bapak Ibu Sekalian Untuk Mengintip Youtube Eko Enzim Nusantara Atau Youtube Saya Juga Boleh Silahkan Atau Di Instagram Juga Ada Silahkan Bapak Ibu Sekalian Diklik Saja Youtube Eko Enzim Nusantara Dan Saya Yakin Di Google Pun Sudah Banyak Mengenai Eko Enzim Silahkan Bapak Ibu Tapi Tolong Pastikan Modulnya Adalah Dr. Rosopon Dari Eko Enzim Supaya Tidak Salah Karena Banyak Sekali Yang Juga Membuat Dengan Rumusan Tapi Yang Tidak Tahu Apakah Itu Terima Kasih Terima Kasih Baik Ada yang lainnya Mungkin Ibu Bapak Masih ada Tipan 25 Orang Terima Masih Bertahan Disini Jika ada Yang ingin Ditanyakan Silahkan Bapak Ibu Saya Masih Ada Waktu Silahkan Bu Saya boleh bertanya lagi Silahkan Ibu siapa Ibu Runi Silahkan Ibu Runi Ibu Runi Daerah mana Bu Saya Daerah Munjul Cipayung Cipayung Masih Jakarta Silahkan Saya mau Tanya Bu Itu kan Ampas Eko Enzim Seperas Itu kan Hasil Endapannya Kental Itu yang Bisa dipakai Buat masker Kalau Endapan Biasanya dipakai Luluran Juga bagus Tapi kalau Untuk masker 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 Wajah Itu Membuat Masker Masker Itu Bikin kulit Kita jadi Tipis Kita Nggak usah Ngomong Eko Enzim Masker Yang di Luaran Biasanya Tidak Disarankan Untuk Melakukannya Setiap Hari Kalau Yang Wanita Mungkin Lebih Tau Jadi Dia Bisa Membuat Kulit Kita Makin Tipis Jadi Sering Kalaupun Melakukan Masker Biasanya Dianjurkan Rata-rata Orang Satu Bulan Sekali Sebenarnya Maksimal Sesering Mungkin Adalah Sebulan Dua Kali Boleh Tapi Bukan Dengan Yang Murninya Ibaratnya Bukan Yang Murni Ataupun Yang Ampas Endapan Kenapa Dia Terlalu Asam Kecuali Kalau Ibu Misalnya Ada Masalah Jerawat Adalah Masalah Flek Itu Tidak Apa Jadi Saya Anjurkan Apa Kalau Mau Nanti Jika Ibu Dapat Bonus Yang Jamur Putih Halus Yang Kayak Bedak Itu Boleh Ibu Maskeran Tapi Juga Jangan Terlalu Sering Itu Pakai Masker Itu Tipis Tapi Kalau Mau Pakai Misalnya Tidak Ada Jamur Putih Sudah Pakai Ekoenzim Yang Murni Ataupun Yang Endapan Boleh Tapi Tipis Tipis Juga Kalau Kemuka Sekali Lagi Setiap Orang Punya Sensitifitas Berbeda Jadi Ibu Jangan Samakan Dengan Ibu Runi Atau Saya Atau Ibu Kenny Tapi Coba Dulu Di Tangan Coba Dulu Di Tangan Lima Menit Cuci Tangan Lalu Besoknya Coba Lagi Kalau Tidak Masalah Tidak Merah Tidak Gatal Aman Berarti Ibu Boleh Coba Di Leher Setelah Coba Di Leher Aman Juga Lima Menit Cuci Maka Ibu Boleh Coba Di Wajah Tapi Tadi Saya Tidak Sarankan Ibu Banyak Banyak Kenapa Terlalu Berlebihan Bu Karena Ini Asam Jadi Yang Pertama Yang Paling Gampang Adalah Setiap Orang Pasti Cuci Muka Ayo Kita Cuci Muka Pakai Sabun Cuci Mukanya Campurkan Dengan Eco Enzim Lalu Yang Kedua Face Miss Ini Lebih Bagus Yang Tadi Dicampur Air Disemprotkan Ke Wajah Kita Sesering Mungkin Tidak Masalah Karena Dia Sudah Dicampur Dengan Air Dan Hanya Tiga Hari Karena Setelah Itu Dia Berubah Baunya Karena Dia Masih Alami Jadi Tidak Bisa Lama Kalau Pakai Kimia Bisa Tahan Lama Ini Tidak Karena Sudah Dicampur Air Jadi Sudah Dicampur Air Hanya Boleh Tiga Hari Ada Expired Kalau Masih Botol Murni Ini Semua Selamanya Tidak Ada Masalah Dia Tidak Ada Expired Selama Wadahnya Kedap Seperti Itu Jadi Kembali Ketadi Terima Kasih Bu Terima Kasih Bagi Partisipan Yang Lain Bu Yuli Boleh Aku Nanya Cucukku Ada Umur Dua Tahun Kembar Kalau Digit Nyamuk Itu Merahnya Itu Lama Dan Lebar Itu Gimana Bu Caranya I Pak Budi Saya Juga Sama Kulitnya Darahnya Manis Katanya Pak Gampang Banget Saya Juga Heran Padahal Saya Udah Nggak Makan Yang Manis Gitu Loh Sampai Permen Juga Enggak Gitu Enggak Punya Tetangga Dracula Kalau Punya Tetangga Dracula Wah Bapak Ya Kan Nah Jadi Nah Jadi Pertama Kalau Soal Nyamuk Itu Sebenarnya Sama Dengan Tikus Pak Susah Susah Gampang Katanya Sama Jodoh Jodohan Jadi Pertama Pak Kita Harus Biasakan Mandinya Dengan Campuran Eko Enzim Itu Bantuan Ya Yang Bantuan Alami Ya Pak Bantuan Alami Jadi Nanti Cucuknya Mandinya Tinggal Tambahin Sedikit Aja Enggak Banyak Satu Tutup Botol Satu Embernya Mandi Kayak Biasa Gitu Lalu Yang Kedua Kalau Lagi Kena Bentolnya Nah Udah Kita Kasihnya Yang Murni Pak Kalau Yang Bentol Ya Tapi Kalau Untuk Proteksi Jangan Gak Usah Gitu Maksudnya Yang Biasa Aja Seperti Disemprot Dengan Campuran Tapi Campurannya Harus Lebih Pekat Karena Nyamuk Kalau Nyamuk Tidak Bisa Yang Biasa Ya Satu Banding 400 Atau Satu Banding 200 Boleh Ya Itu Disemprot Jadi Siapkan Satu Botol Ini Satu Botol Kecil Selalu Dibawa Kemana Mana Tiga Hari Habiskan Lalu Berikutnya Pak Mungkin Sedikit Lebih Panjang Maaf Cerewet Pak Humidifier Ya Pak Humidifier Itu Kan Dia Mengeluarkan Asap Ya Jadi Kasih Air Biasakan Kalau Yang Punya Merk Yang Lain Itu Dia Boleh Aja Terus Tambahin Aja Eko Enzim Satu Dua Tetes Pak Jadi Setiap Hari Dinyalakan Mau Di Kamarnya Mau Di Luar Rumah Jadi Kalau Bisa Sekarang Banyak Yang Jual Humidifier Murah Aja Pak Jadi Taruh Di Ruang Makan Lalu Taruh Di Ruang Tamu Atau Ruang Keluarga Satu Lagi Taruh Di Kamar Dia Jangan Terlalu Banyak Pak Karena Terlalu Pekat Ada Yang Merasa Sesek Karena Terlalu Pekat Dan Kita Memang Tidak Sarankan Nyamuknya Pergi Atau Apa Efeknya Jadi Menghindari Nyamuk Untuk Ibaratnya Masuk Kedalam Ruang Itu Tapi Pak Sebelum Semua Proteksi Tadi Yang Kita Lakukan Kita Pastikan Dulu Pertama Apakah Bentonnya Cuma Di rumah Doang Kalau Pergi Kemal Gitu Juga Atau Memang Pada Gak Ada Pohon Pohon Ini Karena Kalau Di rumah Kan Kedepan Ada Pohon Pohon Nah Itu Terus Digikit Nyamuk Nah Yang Terakhir Pak Yang Paling Susah Adalah Kalau Dia Modelnya Kayak Saya Darang Manis Itu Memang Agak Susah Pak Walaupun Diberi Ekoenzyme Seperti Apapun Ibaratnya Kemungkinan Untuk Menjadi Nol Sama Sekali Itu Memang Belum Pak Karena Ini Kan Masih Alami Minimal Waktu Bentel Segera Kasih Yang Murni Toto Dia Gak Sampai Gatal Seperti Bagaimana Dan Kalaupun Sampai Gatal Berdarah Pun Dikasih Ekoenzyme Dia Lebih Cepat Mengering Maksudnya Ibu Darahnya Manis Itu Ada Diabet Atau Apapun Enggak Bukan Berarti Diabet Banyak Orang Yang Bilang Kalau Digit Sering Digit Nyamuk Darahnya Manis Ya Pak Padahal Darahnya Manis Bukan Saya Pikir Digabet Jadi Memang Kalau Sudah Bawaan Darahnya Begitu Yang Gampang Digit Nyamuk Memang Menjadi Nol Tanpa Nyamuk Itu Memang Susah Karena Berarti Bawaan Lalu Yang Kedua Kemungkinan Kedua Yaitu Tadi Mungkin Cuma Sekali Sekali Doang Ya Gak Apa Maka Efektif Karena Teman Teman Saya Banyak Yang Efektif Juga Lalu Yang Terakhir Pak Lihat Memang Kalau Memang Ternyata Kanan Kiri Kita Rumahnya Banyak Rumah Kosong Lalu Banyak Tanaman Kemana Mana Bapak Sering Sering Semprot Punya Gendongan Yang Semprot Itu Atau Yang Otomatis Bisa Dia Nyala Sendiri Jadi Saat Cucu Mau Datang Segera Siram Pak Segera Semprot Semuanya Daerah Di Luar Itu Jadi Nyamuknya Nggak Mau Masuk Lalu Humidifier Disiapkan Jadi Kalau Masuk Ke rumah Opa Katanya Takut Banyak Nyamuk Sekarang Udah Nggak Lagi Pak Ke rumah Opa Jadi Menyenangkan Ada Eko Enjir Ya Pak Budi Terima Kasih Banyak Paling Itu Yang Bisa Saya Bantu Ini Ada Pertanyaan Bu Yuliana Dan Saya Rasa Pertanyaannya Ini Jawabannya Seperti Tadi Jawaban Kepada Iya Kurang lebih Itu Iya Mengenai Bagaimana Apakah Bisa Menggantikan Baigon Bisa Jawabannya Yang kedua Dilihat Dari Banyak Yang harus Dilakukan Dulu Jadi Kalau Langsung Sebagai Baigon Nggak Bisa Juga Harus Lihat Semua Situasinya Harus Dibantu Dengan Yang Lain Karena Ini Semua Alami Karena Ekoinzim Tidak Mematikan Bapak Ibu Mohon Maaf Ekoinzim Bersahabat Dengan Semua Makhluk Hidup Tapi Membuat Dia Lari Ibaratnya Membuat Dia Kabur Lalu Tergantung Rumah Kita Bukan Soal Selain Kebersihan Tentu Saja Yang Punya Tanaman Punya Pohon Itu Pasti Nyamuk nya Juga Suka Jadi Nggak Bisa Dihindari Rumahnya Pak Budi Banyak Pohon Tamannya Tapi Pasti Juga Banyak Nyamuk Cuman Bagaimana Kita Mengakalinya Dengan Cara Yang Tadi Ada Teman Saya Yang Punya Dari Merak Lain Yang Pake Colokan Listrik Itu Loh Pak Yang Bisa Diisi Dengan Cairan Itu Dia Nggak Beli Lagi Tapi Dia Isi Dengan Cairan Eko Enzim Yang Lebih Pekat Kalau Menurut Dia Yang Lebih Pekat Itu Juga Membantu Jadi Dicolok Aja Begitu Maksudnya Yang Lebih Pekat Itu Biangnya Tadi Iya Jadi Dikasihnya Ibaratnya Kalau Saya Kan Suruh Campur Air 1 Banding 400 1 Banding 200 Kalau Dia Lebih Pekat Lagi Ibaratnya 1 Banding 1 Lebih Banyak Lagi Sekarang Tergantung Lagi Setiap Orang Punya Penciuman Berbeda Nanti Dia Merasa Waduh Kok Bau Apa Ya Karena Ekoenzim Banyak Sekali Tapi Kalau Cuman Sedikit Kayak Ini Gak Kecium Baunya Lalu Tadi Ada Yang Dicat Saya Ngepel Kok Rumahnya Jadi Kayak Bau Apa Ya Kebanyakan Orang Cuman Disuruh Satu Tutup Botol Tapi Dia Pakai Tiga Empat Tutup Botol Ya Pusing Baunya Terlalu Pekat Karena Ekoenzim Isinya Asam Laktat Dan Baunya Kayak Cuka Asam Segar Asam Asam Gitu Kan Gak Enak Gitu Nah Jadi Kalian Nanya Kalau Untuk Ngepel Itu Air Dikasih Sedikit Ekoenzim Terus Sabun Kerbolnya Gimana Sabunnya Jadi Gini Bapak Memang Ada Orang Yang Belum Mau Langsung Pakai Ekoenzim Boleh Bapak Kasih Setengah Setengah Yuk Satu Banding Satu Jadi Biasanya Pakai Super Pelnya Satu Tutup Botol Nah Kali Ini Kita Kasih Setengah Ya Pak Setengah Nya Lagi Ekoenzim Nyobanya Jadi Turun Gretnya Sedikit Sedikit Jadi Gak Langsung Apalagi Orang Kan Sukanya Yang Wangi Tapi Sebenarnya Super Pel itu Sudah Wangi Cuman Wanginya Terlalu Bagaimana Begitu Betul Gak Pak Kadang-kadang Kalau Kebanyo Nyegerak Itu Kita Kurangin Sedikit Tapi Ada Orang Yang Suka Pak Jadi Seperti Mbak Saya Sekali Ditiadakan Saya Bilang Kamar Kamu Aja Yang Dipel Dengan Super Pel Tapi Kamar Saya Saya Gak Mau Lagi Jadi Kamu Gak Perlu Tambahkan Itu Dan Saya Tahu Sekali Dia Kelupaan Dia Kasih Yang Super Pelnya Dia Ke Kamar Saya Saya Tahu Karena Wanginya Berubah Betul Gak Jadi Kurangi Sedikit Demi Sedikit Sekarang Dia Sudah Mengerti Akhirnya Semua Gak Pak Pak Wangi Itu Ternyata Jauh Lebih Bersih Dan Pekat Kenapa Tidak Kenapa Harus Membeli Kalau Bisa Berhemat Dan Nanti Pak Budi Coba Untuk Bersihkan Kompor Minta Mbaknya Campurin Ke Air Baskom Dengan Air Lalu Elapnya Dibasahi Dengan Air Tadi Dengan Eko Enzim Elap Kompornya Atau Tambahin Lagi Semprotan Yang Isinya Eko Enzim Semprot Lagi Di Kompornya Ternyata Lebih Cepet Pak Lalu Si Kain Yang Berminyak Tadi Kain Yang Berminyak Kita Rendemin Dengan Eko Enzim Besok Pagi Kita Bilas Itu Lebih Mengurai Minyaknya Lebih Cepat Jadi Kita Pertama Menghemat Air Untuk Mencuci Lalu Kedua Kita Menghemat Sabun Untuk Mencuci Lalu Kenapa Tidak Jadi Harus Dicoba Semuanya Dicoba Baru Bisa Memberikan Testimoni Untuk Yang Lain Dan Akhirnya Menyatakan UMKM Juga Siap Untuk Merawat Lingkungan Bersama Betul Ya Pak Budi Terima Kasih Pak Budi Narik Mas Mas Ya Pak Henki Kulit Buah Segala Macam Kulit Buah Bisa Atau Hanya Yang Kulit Tebal Gitu Untungnya Di Indonesia Itu Semuanya Buah Buahan Banyak Sekali Ya Dan Bagus Bagus Enak Enak Dagingnya Kita Makan Kulitnya Kita Buat Eko Enzim Jadi Rata-rata Yang dimakan Di Indonesia Kalau Enggak Pisang Jeruk Kayak Begitu Enggak Yang Aneh Banyak Lokal Buah Juga Tapi Memang Kalau Duren Pak Henki Suka Duren Belum Bisa Pak Kalau Duren Lalu Kalau Kelapa Juga Belum Bikin Jadi Pot Aja Yuk Nanti Ada Kelompok Bertani Kita Jadikan Pot Gak Usah Beli Pot Yang Aneh Kita Bagus Malahan Dari Kelapa Nanti Kita Gambarin Dulu Kalau Yang Suka Melukis Jadi Cantik Cantik Kasih Namanya Sebagai Sovenir Kan Bagus Ya Pak Jadi Yang Itu Gak Bisa Lalu Misalnya Yang Keras Keras Singkong Memang Singkong Gak Bisa Jadi Kita Kita Bikin Enzim Pak Enzim Walaupun Memang Gak Diminum Tapi Kita Pengen Yang Bagus Nah Itu Biar Jadi Kompos Aja Ya Boleh Saya Buahnya Ini Tipis Banget Kulitnya Apel Pir Wah Itu Bagus Kok Malahan Vitaminnya Bagus Kan Ada Yang Buat Kritik Dari Kulit Apel Katanya Lopo Wah Hebat Banget Ya Cuman Kan Lama Banget Ya Terlalu Tipis Sampai Skala Paling Kecil Untuk Buat Eko Enzim Oke Tadi Saya Kelewat Juga Untuk Menyebutkan Ini Terima Kasih Pak Engki Sudah Mengingatkan Nah Pertama Kita Bisa Mencicil Pak Sistem Cicil Tapi Gak Kena Bunga Pak Kalau Di Eko Enzim Gak Kena Bunga Pak Jadi Boleh Dicicil Satu Minggu Aja Belum Ada Yang Tiga Bulan Satu Cicil Satu Minggu Kemudian Bapak Boleh Taruh Di Kulkas Atau Kalau Sudah Ada Wadahnya Nah Beli Wadahnya Dulu Masukin Airnya Sama Gulanya Dulu Nah Tinggal Si Buah Mau Buah Apa Mau Sayur Apa Nyicil Satu Minggu Jadi Kalau Satu Kilo Gula Sudah Ada 10 Liter Air Sudah Masukkan Dulu Dalam Wadah Yang Dua Kali Lipat Lebih Besar Dari Air Tadi Maka Cicilah Si Apel Si Jeruk Dan Pak Yuk Kita Makan Lebih Sehat Lagi Lebih Setiap Hari Konsisten Ada Buah Ada Sayur Dan Walaupun Cuma Sayur Asam Pak Itu Kebanggaan Orang Indonesia Gado Gado Ketoprak Dan Cuma Makan Pisang Doang Sama Jeruk Itu Sudah Sehat Pak Jangan Khawatir Tidak Kekurangan Gizi Saya Sudah 30 Lebih Tahun Vegetarian Dan Sampai Hari Ini Anak Saya Dua Walaupun Mereka Tidak Vegetarian Karena Tidak Mau Tapi Saya Masih Sehat Dan Masih Kuat Dan Asinya Pun Banyak Mereka Juga Sehat Jadi Bapak Jangan Khawatir Sampai Hari Ini Kalau Kedokter Belum Pernah Dengar Dokter Bilang Kalau Sakit Itu Gak Boleh Makan Buah Dan Sayur Selalu Disuruhnya Banyak Makan Sayur Dan Buah Betul Gak Jadi Vitaminnya Paling Banyak Di Buah Sayur Jadi Nanti Mulai Besok Kasih Tahu Sama Ibu Sama Istri Di Rumah Ayo Kita Masak Sayurnya Lebih Banyak Buah Lebih Banyak Baru Bisa Bikin Eco Enjin Nah Kalau Dari Rumah Lebih Aman Lebih Tahu Kebersihannya Boleh Juga Bapak WMKM Kumpulin Siapa yang jualan rujak Apa Jualan apa Buah-buahan Jus-jus apa Kita kumpulin Kita bikin Rame-rame Ini kan UMKM Shop Academy Berarti ada tempatnya Kalau bisa jadi UMKM Shop Eco Enjin Deponya Atau Apa ya Disebutnya Kayak Banknya Ataupun Jadi Senternya Keren banget Eco Enjin Center By UMKM Shop Jadi langsung Dibuat Rame-rame Nyici Rame-rame Kan jadi Berat sama Dipikul Dan dijinjing Jadi kalau Ngumpulin 100 liter Kesannya berat Sendirian 10 kilo gula Kesannya mahal Tapi kalau Dicici rame-rame Satu orang Suman keluar 50 gram gula 50 gram gula Paling juga 2000 doang 50 gram gula Satu orang Tapi bisa bikin 100 liter Dalam satu Tong biru Satu UMKM Sudah luar biasa Ikut merawat Bumi Dan merawat Jakarta Sudah ada nama Lalu kedua Bisa dipakai Untuk kebutuhan Kalian semua Dan yang ketiga Secara tidak langsung Siaga bencana Amit-amit Pak Jakarta itu Tukang banjir ya Kalau sampai banjir Karbol kita Karbol alami Karbolnya Ala UMKM Nah apalagi Wangi semuanya Pakai buah-buahan Lebih wangi lagi loh Pak Iya Wah Keren banget ya Pak Jadi mohon Bantuannya untuk Ayo Kalau bisa dibuatkan Bersama-sama Tentu saja Setiap rumah membuat Lalu UMKM Juga membuat Kita buat apa Wadah 12 tong biru Pak Satu tong biru 150 Bisa buat 100 liter Kenapa harus 12 Setiap minggu Cicil Membuat bersama Maka 3 bulan Itu 12 Pak Kalau bisa buat 12 Wah Dalam 3 bulan Bapak sudah Setiap minggu Bakal panen terus Pak Dapet terus 100 liter loh Siapa yang mau kasih zaman sekarang Coba Siaga bencananya Belum lagi untuk Proteksi keluarganya Ketahanan keluarga Dan ketahanan UMKM Siop Akademi Akan terjamin Dengan adanya Eko enjim ini Dan modalnya Cuma butuh 12 tong 12 tong Yang murah banget Pak Satu tong itu Kurang lebih 150 ribuan Kalau yang bekas Kalau mau beli yang baru Kan ngapain Beli bekas aja Lalu gulanya Cuman tutupnya Katanya Ibu Tadi gak rapat Tutupnya tong biru Kan klik gitu Oh enggak Kalau tong biru lain Pak Tong biru itu Kenceng sekali Kalau yang Cuman klik-klik Itu yang kotak Itu loh Pak Yang buat Kalau hidroponik Itu loh Itu gak bagus Pak Tapi tong biru Semua teman-teman kita Yang rumahnya gede-gede Mereka bikinnya Tong biru Pak Kalau saya tong putih Satu minggu saya buat 8 liter Putih Bekas Itu loh Yang selai Ataupun apa Dari bakery-bakery Jadi warnanya putih Dia kotak Tapi kecil Pak Kalau Kalau modelnya Pak Budi sama Pak Henggi Ini harus tong biru Bahkan torrent Pak Torrent besar nih Ayo kerja sama-sama Mitraten Ataupun apa ya Ayo kita beli Ada yang sumbang gula Ada yang sumbang torrent Ada yang sumbang Segala macam lah Nanti Bikin acara Rame-rame Dan bahkan Kita gak tahu ya Kedepannya Memang semuanya Jodohnya masing-masing Tapi Kenapa tidak mulai dari kita Dan kenapa tidak sekarang Karena waktu tidak menunggu kita ya Pak Nah itu aja sih Pak Yang ingin disampaikan Dan Ekoenzim Nusantara Ingin berbagi kebahagiaan ini Maka Pak Budi juga kan Sama Pak Henggi Ingin berbagi ke UMKM Siop seluruh Indonesia Kebahagiaan ini Ayo kita bagikan Pak Sama-sama ya Jadi malam ini Kita sangat bahagia nih Mengalami Energi bahagia Dari Bu Yuliana ya Terpancar melalui sum Langsung nyampe loh Ke kita ini luar biasa gitu ya Lima kali Pak Henggi Gak bergeming Aku ketemu ibu cantik ini Jadi Aduh Yuk Kita bikin ma Ada bonus cantiknya Ikut senang juga Berkat vegan nih Pak Budi Bu Keni juga Tetap cantik nih Berdua nih Karena vegan semua ya Aduh By the way Makan dipang aku Iya Ternyata gak ada salahnya gitu ya Gak ada salahnya Mencoba Bulan ini kita coba Setiap hari Jumat Kita gak makan daging Nah itu dia Ya kan Kan pantang daging kan Di hari Jumat Hari Jumat Nasrani ya Nah jadi Gak ada salahnya mencoba Bahkan di kelas kami Ada kelas upgrade lagi Yang namanya itu tadi Pola makan nabati Karena apa Memang sampah menjadi tanggung jawab kita Karena pemanasan global Maka Saya yakin dari Yang Nasrani juga sudah tahu kan Paus juga sudah Mengajurkan untuk Mengurangi Hewani Itu Dan mari Kita buat lebih banyak Produk-produk yang Ramah lingkungan Dan juga sehat Ya siapa sih yang gak mau sehat ya Bapak Ibu Saya yakin Jangan lihat umur senior Baru mau sehat Ya Dari anak muda pun juga harus sehat Bapak Ibu Dari zaman cucu juga sekarang Sudah harus mulai sehat Jangan berpikir yang Gaya-gaya Amerika Yang mau makan fast food Atau seperti itu Bahkan mereka yang duluan untuk memulai vegan Ya kan Nah Amerika dan UK itu Semuanya sekarang sudah mulai Mengarah ke sana Bahkan Jepang Sekarang anak-anak muda Jepang Juga sudah mulai mengarah ke sana Jadi Saya yakin Gak makan daging juga Gak apa-apa kok Gak mati pak Ya kan Gak akan jadi Gak akan jadi jelek gitu loh Gak akan jadi pewat Ataupun jadi tua Enggak kok pak Malahan jadi lebih Segar Malahan juga ya Yang paling sedih adalah dokter Gitu ya pak Maka kurangan pasien Enggak pak Lain lagi Karena kan setiap ini berubah zaman Dan saya yakin Dokter itu punya Ya tadi kan visi-misi Dan juga mereka punya janji Dan etika kedokteran Yang mana ingin menyembuhkan loh Mereka tidak mau Membuat pasiennya menjadi merana Mereka bahkan bahagia Kalau semua orang begitu sehat Gak ada lagi virus-virus yang aneh-aneh ya pak Bagaimana kita jawab Satu pertanyaan Dua pertanyaan Tapi satu Satu orang Dan ini tadi sudah Left Karena ada urusan Balik lagi sepertinya nih Bapak ini Oh iya silahkan Apa ya pertanyaannya Bapak Sawah Baharudin Betul ya Nah pertanyaannya adalah Pernyataan dulu baru pertanyaan Alhamdulillah sejak 22 Januari Saya Tidak lagi pakai obat nyamuk Tetapi pakai ee Murni Nah bagaimana sebenarnya Takaran untuk semprot kamar Ya Nah Sekitar rumah Hutan-hutan Lalu yang kedua Bertanya lagi Apakah ee yang terlanjur Memakai bo Biji papaya Aman untuk digunakan Ya Nah saya Balik ke pembuatan dulu deh Memang tadi tidak begitu Sangat depil Karena waktu juga Kalau untuk biji-bijian Memang sebaiknya Tidak perlu Ya Cukup kulit-kulitnya saja Tapi kalau papaya Kan agak susah ya Kecuali Nanti kasih tahu Mbak Mbak asisten di rumah Pastikan untuk biji-bijinya Itu dibuangnya Ketong kompos aja Kalau yang kulitnya Saya mau jadikan Eko enzim Ya Kalau sudah ketumpuk-tumpuk Dengan yang lain Agak susah Ya Jadi bijinya Dibuat saja Untuk ketong kompos Kalau yang sudah terlanjur Enggak apa-apa kok Lagian mau sebanyak apa sih Apakah 3 kilo semuanya Biji kan enggak juga kan Jadi Mau bijinya sedikit Mau campur jeruk Atau apa juga Apalagi yang jeruk peres itu loh Ya Kan pasti ada bijinya Masih di dalam Jeruk nipis nih Saya Udah seminggu ini Udah kenalan Sama pedagang kaki lima Dekat rumah Jadi Ayo ngumpulin Ada yang Aduh sekarang Ini Ini Ibu Yuli Titip ya Katanya Kulit pisang Lalu yang peres jeruk Satu kantong Semuanya Sudah mulai mengumpulkan Ada yang Caisim bawahnya Senang sekali ya Jadi ada bijinya Nanti saya pisahkan Soto Siomai Itu ada jeruk nipisnya Ada jeruk limonya Aduh Wangi sekali Jadi Satu botol Satu wadah Eko enzim saya itu Semuanya wangi-wangi Karena rata-rata Pakai jeruknya mereka Ya kan Pakai hasilnya mereka Jadi senang sekali Berbagi dengan mereka Jadi kalau kemasuk sedikit Ya enggak apa-apa Ya Tapi sekarang udah tahu Sekarang pisahkan Yang mana untuk siapa Dan untuk apa Nah Lalu tadi yang soal Kepekatan dari nyamuk Kembali lagi Mungkin sempat belum dengar Tadi saya cerita Sama Pak Budi Ya begitu serunya Tapi apa tadi saya dengar Ada soal hutan ya Bu Kenny Apa rumahnya di hutan Begitar rumah Ada hutan-hutan Kan kalau di hutan Banyak Hutan Kalau memang di hutan Apalagi ya Saya tadi bilang Yang banyak Yang rumahnya asri banget Ya Mau enggak Mau ya bagaimana ya Kemarin dulu Pernah ada pertanyaan Rumahnya ada Kiri kanan kosong enggak Saya bilang Lalu banyak Kebunnya enggak Enggak ada semua katanya Loh berarti Maaf Ayo kita lihat Mulai pilah-pilah Barangkali di rumahnya Terlalu banyak dus-dus Atau terlalu banyak Barang-barang yang Mungkin di luar semua Yuk rapiin yuk Mulai masuk-masukin Ada yang mau disedahkahkan Atau yang mau dimasukkan Kedalam lemari Biar lebih rapi Biar lebih plong rumahnya Biar kayak rumah sepi Enggak apa-apa Tapi nyamuknya jadi kelihatan Lalu Kain-kain gordennya Apakah dicuci Atau bagaimana Ditepuk-tepuk Warnanya apa Nah jadi banyak nih Kendalanya Saya bukan Ahli nuzum yang bisa Melihat rumah masing-masing Tapi biasanya Kalau yang bertanya Saya suka tanya A sampai Z dulu Karena setiap masalah Bisa berbeda Ayo kita kenali Permasalahannya Lebih kemana Nah kalau di hutan Yang mohon maaf Memang belum bisa Tapi Ayo kita tadi Bisa coba Kepekatan 1 banding 400 Mau mundur lagi Yang lebih pekat 1 banding 200 Silahkan dicoba dulu Bagaimana Masing-masing Lalu apakah Bapak itu sama Dengan saya Yang modelnya Yang bawanya Memang darahnya Udah manis Mau di Yang sepi Maupun yang rame Hutan Itu semua sama Ya Dari Kalau pergi ke mal Orang tua saya Enggak apa-apa Saudara-saudara saya Enggak apa-apa Saya doang yang digigitin Nyamuk Coba lucu kan Milihnya kok saya Saya bilang gitu Nah jadi Kalau seperti itu Apa boleh Saya hanya Cuma bisa Memberikan Eko enzim Ke Dalam kulit saya Sudah disemprotkan Atau dioleskan Begitu saja Itu saja proteksinya Paling Ya Itu yang bisa saya jawab Paling ibu Ya bu Kenny Tolong disampaikan Tadi ada yang terlewat Pernyataan Ibu Hanya menjelaskan saja Ternyata yang digigit Nyamuk itu Rata-rata yang sensitif Atau yang memiliki Golongan darah O dan A Kalau gak salah Tapi saya B loh Saya juga nyamuknya banyak Nah itu tadi Makanya setiap orang Bisa berbeda Gak apa-apa Kita anggap Kita lagi sedekah Darah kita Untuk nyamuk aja deh Udah gitu Apa boleh buat ya Gak apa-apa Tapi untung sekarang Ada Eko enzim yang lebih alami Saya menghindari Semua obat-obatan Dari kimia Untuk kekulit Kan lebih bagus Bukan Nah lalu ditambah lagi Waktu nyemprot-nyemprot Kekulit bagus Juga kemuka bagus Keudaranya bagus Siapa yang untung Oke Ada Bagus sekali Yang tadi terlewat juga Mengenai rendam kaki Untuk orang yang sedang cuci darah Kalau orang cuci darah Apakah tidak masalah Dengan berendam kaki Kan ada takaran itu ya Bu ya Coba Coba Ibu jawabnya gimana Kalau orangnya ada disini Saya pengen tahu Apakah Masalahnya menurut Bapak atau Ibu itu apa Kalau menurut Nah kalau ada nih Ya Kalau tidak ada Ya saya menjawab seperti ini Jadi Pertama Hal-hal yang alami Kalau tidak kita coba Kenapa gitu loh Ya Karena ini sama sekali Tidak ada kimianya Dan tidak masuk ke mulut Masuk ke dalam tubuh kita Tapi hanya sekedar di permukaan luar Ya Oke Katanya memang bisa Meluluhkan semua Betul Dari detox Makanya disebut detox Detox kaki mengambil racun Dalam tubuh kita Secara tidak langsung Jadi Tidurnya pun enak Makanya Pak Budi Pak Henki Kalau sudah punya Sebenarnya di rumah Sudah punya Tapi belum disentuh Ayo Malam ini kita coba Ayo sama-sama Kita rendam kaki kita Dengan air hangat Cukup semata kaki Karena apa Karena kan sampelnya Cuma sedikit Cuma satu botol Sebentar habis ya Sebenarnya takarannya Harus 50 mili 60 mili Tapi karena kita Cuma punya sampel sedikit Kita coba dulu Tiga tutup botol Ya Lalu airnya cukup setengah Sampai ke mata kaki aja Tapi Kekuatannya Wah Melebihi Refleksi-refleksi Di luar sana Ya Coba buktikan Satu minggu ke depan Seminggu kita lakukan Tiga kali Rendam kaki Lalu Jangan pegang handphone Karena radiasinya Jauh lebih besar Kita sedang ingin Meluluhkan semua Detoks-detoks kita Ibaratnya racun-racun Dalam tubuh kita Maka jangan pegang handphone Saatnya nonton TV Saatnya baca buku Saatnya berbicara Dengan keluarga kita 15 menit doang Dan itu ditutup Seperti di sauna Pakai Selimut Biarkan dia berkeringat Sengaja nih Cari keringat Jangan mandi ya Jadi lakukannya Sebelum tidur Nah Udah mandi selesai Udah makan Udah ngobrol Jam 9 Cocok sekali Waktunya Rendam 15 menit Airnya hangat-hangat Jangan terlalu panas Jangan terlalu dingin Setelah itu Tutup Terlimut Biarkan dia berkeringat Setelah itu selesai Lap keringatnya semua Ganti bajunya Tidur Usahakan celana panjang Dan kaos kaki Nah Mau pakai minyak kayu putih lagi Boleh Kalau usia senior Saya anjurkan seperti itu Minyak kayu putih Lalu tutup Sebaiknya Kalau tidurnya pakai AC Pakai kaos kaki Dan minyak kayu putih Itu bagus untuk usia senior Nah Kalau tidak pakai AC Tidak apa-apa Nah Saat detoks itu Kaki kita kan tadi Yang sudah terbuka Pori-porinya semua Dan detoksnya semua Racunnya sudah ditarik Dengan eco-enzyme itu Ada beberapa kasus Yang airnya berubah Menjadi lebih pekat Lebih hitam Lebih berminyak Ada yang macam-macam deh Tergantung Masing-masing punya Kesehatannya Ya Nah Rata-rata Yang pasti adalah Tidurnya jauh lebih enak Boleh dicoba Ya Saya sendiri merasa Kalau sudah kecapean banget Di luar Hari ini saya sosialisasi Pagi di Akarang Anyar Ya Jakarta Pusat Lalu Siangnya saya ke Pedagang Kaki Lima Rasanya Berat sekali Jadi hari ini Saya juga mau rendam Tapi kemarin Saya sudah rendam duluan Kemarin juga sama Kita sosialisasi Kelurahan itu Berturut-turut Tentang bank sampah Jadi Badan pasti lebih capek Karena apa Di luar terus Lalu tanpa AC Lalu berkeringat Berbicara segala macam Itu butuh tenaga kan Nah Di rumah saatnya Kita merelaksasi Namanya relaksasi Jadi Bapak Ibu Kalau sudah punya Eco-enzyme itu Harus dimanfaatin Jangan cuma Dijadiin hiasan Pajangan doang Harus dipakai Karena apa Selain kita menikmati Yang kedua Itu secara tidak langsung Uap airnya Memberikan Kesterilan udara Pada kamar kita Loh Ibu-ibu Juga sekaligus Disapu Pakai sapu lidi Dia bercampur Dengan got Sampai ke saluran sana Aman Lalu bersih Sekalian Buang ke sana Mau buang ke taman Taman juga oke Tapi kalau tidak Berubah warna Oke ya Sayang kalau gak Pupuknya Pasian ya Tanah kita Tanaman kita Menikmati sakitannya kita Baiknya langsung Di luar saja Garasi seperti itu Nah Jadi semuanya menikmatin Air buangannya pun juga Ternyata berguna Bermanfaat untuk kita semua Jadi jangan khawatir banget deh Lalu gantian tangannya juga Aduh tangan pegel Pundak pegel semua Nah saatnya kita merelaksasi Tubuh kita Dengan apa? Dengan eco engine Yuk nanti Beli kantong kompres Murah aja kok Dari yang kecil sampai besar Gak mahal Gak usah ke dokter Mahal-mahal Kita sering lakukan Pijet terapi Nah bahkan yang gak punya Gak usah khawatir Pakai botol Botol eco engine ini Kita gosok-gosok Aduh papa saya Kalau lagi datang Dari Bandung Dia suka sekali saya Pijet Yul Pijet Sudah tahu saya Pijet pundak Pijet tangan Pijet depan Kiri kanan Belakang Sampai ke kepala Hanya dengan si botol eco engine Kenapa? Dia punya ion negatif Yang gratis untuk kita Kita gosok-gosok Semua badan Sampai kaki Sampai pinggang Untuk ibu-ibu Bapak juga sama Yang suka Zoom itu pinggangnya sakit Nah lakukan gosok-gosok Ke pinggang Dengan si botol itu Memang sih Percaya gak percaya Ini si bu Yuli Gila apa ya katanya Tapi teman-teman Kita sudah banyak Membuktikan Termasuk saya sendiri Terutama untuk Pantat yang pegal Itu kalau lagi Masuk angin Sampai ke pantat kan Nah gosok Semua bapak ibu Percaya gak percaya Itu ibu Kenny Dan suaminya Sudah membuktikan juga Sampai ketinggang semuanya Saya juga heran ya Tapi ternyata bisa membantu Jadi jangan khawatir Jangan takut ya Bukan magic Bukan apa ya Bukan ilmu sihir Tapi ternyata Ion negatifnya Yang lumayan Luar biasa besar Itu tuh kado Hadiah dari alam Hadiah dari Tuhan Lewat alam Yang dikembalikan kepada kita Jadi Saatnya kita juga Balas budi kepada alam Kita harus pakai Untuk mengurangi Polusi lingkungan Karena air buangannya Akan berguna Untuk lingkungan kita Ya Maaf kalau saya Kembali bilang Bicara kesannya Aduh Hebat banget sih Heboh banget sih Sampai harus mencintai bumi Merawat bumi Apa sih kamu bisanya Tapi Kalau tidak mulai dari sekarang Kapan lagi Kalau tidak mulai dari Kita Maka siapa lagi Itu aja Bapak Ibu Ya Terima kasih Oke Juli Saya Silvi Dari tadi Saya dengerin aja Sis Kenny Sorry nyelondong Saya denger aja Karena Saya kepingin Apa ya Punya Pencerahan Yang tadi Kan disebut Gagal ginjal Apakah barangkali Disini ada yang Sakit Saya sakit Gagal ginjal Saya udah cuci darah Tiga tahun Ibu Juli perlu informasi apa Karena saya denger Dengan merendam kaki Ada Mendetoks Mendetoks Tapi kan sebenarnya kan Ginjal kami itu Udah tidak berfungsi Dengan Dengan cuci darah Artinya ginjalnya Digantikan dengan mesin Nah saya masih berharap Juga denger dari Sis Kenny Bahwa Eko enzim ini Ajaib Gitu Saya denger Tadi Ajaib Tapi Yang Yang Barusan Kaki Kaki dengan air panas Ditambah Cairan Eko enzim Apa sih itu Tadi saya gak Gak denger Sis Kenny Tadi ngelemparkan Untuk bisa Oh begini Begini Tadi Ada pertanyaan Dari Penderita Gagal ginjal Seperti Vivi juga Yang Menanyakan Apakah dia Boleh Untuk Rendam Kaki Gitu Nah Saya sih Sudah pernah Menguji Coba juga Kepada tetangga Yang Gagal ginjal Tetapi Saya suruh Coba Kan biasanya Kan 10 liter Air Dengan 30 cc Saya suruh Pakai 20 cc Dulu Gitu Dikecilin Kalau perlu 10 cc Dulu Gitu Kalau saya sih 40 cc Tapi Jangan terlalu Lama Ibu Ibu Yuliana Bilang Seperempat jam Kalau saya Setengah jam Bahkan Kuat 45 menit Tapi Kalau lebih dari Itu Sebaiknya Jangan Banyak Juga Yang Merasa Tiba-tiba Kayak Pusing Jadi Harus Sedikit Aja Harus Seperempat jam Itu ideal Coba dulu Seperempat jam Kalau Bertahan Setengah jam Silahkan Saya punya Pasien yang Stroke Saya punya Pasien Adiknya Suami saya Itu Setengah jam Sampai 45 menit Untuk rendam kaki Dan sekarang Bu Itu kan November Kejadian Sekarang Sudah bisa jalan Padahal Pedarahannya lumayan Jadi Luar biasa Memang Anaknya juga Semangat Orangnya semangat Umurnya 50 lebih Jadi pertanyaan Ibu Vivi ini Minta diulang Mengenai Rendam kaki Apa boleh Rendam kaki Ibu Vivi ini Sudah mau Maaf ya Vivi Sharing ya Vivi Sudah mau meninggal Sampai tiga kali Tidak jadi melulu Tuhan bilang Kembalilah ke bumi Ya Namanya belum ada Di surga katanya Iya Namun hari Saya koma Iya koma Namun hari Saya koma Iya Tapi Tapi saya mau sembuh Masih ada Musjizat yang Tuhan Sisakan buat saya Kalau tahun lalu Saya di surga hidup lagi Pasti ada Rencana Tuhan Yang lebih indah Saya mau sembuh Apapun caranya Gitu Bu Juli Terima kasih Ibu Silvi Dengar suaranya Juga masih Sangat bersemangat Jadi Saya ikut Ikut merasakan Bahwa Semangat juangnya Ibu Silvi ini Sudah Begitu Sangat Menularkan yang lain Bahkan membangkitkan Semangat ke yang lain Jadi betul Satu Perlu semangat Dari dalam diri sendiri Untuk Kesembuhan Kesembuhan itu Bisa bermacam-macam Tuhan punya rencana Yang bermacam-macam Tapi yang pasti Ibu Silvi Harus yakin Dan percaya Bahwa Tuhan punya rencana Apapun itu Nah Dan semangat Juang untuk Mau berubah Kan Ibu punya Tadi sebutkan Bilang mau berubah Mau mencoba Sesuatu hal yang baru Yang penting Demi kesehatan Demi kebaikan Sama seperti Ayah saya Papa saya itu Sudah di ring Sampai disebut Lord of the ring Saking banyaknya 12 ring Kemudian juga Sudah Pasang alat khusus Di Jantungnya itu Nah Tapi apa Beliau bilang Saya ingin Saya ingin melihat Cucu saya Bisa menikah Nanti Makanya saya ingin Hidup panjang Hidup sehat Lebih lama lagi Saya mau Makan jauh lebih sehat Saya mau olahraga Dan saya pengen Jaga tubuh ini Jauh lebih sehat Nah Dari situ aja Kita bisa dengar Semangat juangnya Saja sudah tinggi Berarti Dia tidak akan Apa-apa Dan saya percaya itu Nah Jadi Ibu Silvi Terus pertahankan Semangatnya Lalu yang kedua Tadi Kalau Eco Engine Bisa sedikit Meringankan saja Ya Saya tahu Ibu dari pagi Sampai malam Kesakitannya seperti apa Ada apalagi saat Cuci darahnya Begini begitu Tentu tidak nyaman Dan kalau Ada Eco Engine Yang bisa menyamankan Sedikit saja Tentu akan lebih Enak ya Bu ya Tentu akan lebih bahagia Bukan Ya Nah Itu yang saya bisa Sekedar anjurkan Untuk Ibu Lalu Ibu sudah mau Membuka pintu hati Ibu menerima Eco Engine Saja itu adalah Satu terobosan Yang luar biasa Karena dari Tadi ibaratnya Berapa puluh Peserta yang ada Belum tentu Semua punya Pandangan yang sama Dengan Bapak Ibu semua Maupun Ibu Silvi Ya Dan banyak Yang belum mau menerima Eco Engine Itu sendiri Tapi Ibu sudah tadi Sudah mau bilang Saya mau mencoba Eco Engine Itu saja sudah bagus Ya Karena banyak Di warga saya Di sini Saya berikan Eco Engine Mereka menolak Dan mengembalikan Saya sudah nyolong Saya dapat informasi Ibu ini Bagaimana Sempat terputus Maaf Ibu Saya tadi bilang Saya sudah nyolong Start Saya sudah dengar Dari Si Kenny Jadi Maaf Ibu Eko Engine Saya penasaran Saya mau Tidak semua orang Mau menerima Nah Jadi itu Pertahankan Semangat-semangat Positif ya Jadi Energi-energi positif Inilah yang harus Dipertahankan dulu Karena kesembuhan Kadang-kadang Tidak harus Dengan obat Nah Lalu Berikutnya Treatment dari dokter Tentu juga harus Diikuti Lalu ditambah Dengan terapi Herbal dari Eko Engine Ditambah dengan Berikan Apakah Musik-musik Kebahagiaan Yang Ibu suka Harus didengarkan Ketemu dengan Orang yang menyenangkan Dan sekarang Bu Kalau gagal Ginja memang Ataupun cuci darah itu Sebaiknya Dianjurkan Untuk lebih Makan Pola makan Nabat Dan kami Ada namanya Dokter Joen Bahkan Dokter Rosukon Juga sama Ada Kelas khusus Ibu boleh Cari di Youtube Namanya Enzim Bakti Indonesia Itu Adalah Cabang Dari Ekoenzim Di seluruh Dunia Yang dipimpin Oleh dokter Joen Malaysia Dan dokter Joen Malaysia Adalah seorang Dokter Naturopati Dari Penang Dan beliau Juga Yang menyebarkan Ekoenzim Selain itu Menyebarkan Yang disebutkan Namanya Enzim Buah Jadi Kalau Ekoenzim Itu yang Untuk Probiotik Lingkungan Kalau Enzim Buah Itu yang Diminum Ibu Karena Dia dari Madu Dan buah-buahan Bukan Sampah Bukan Sisa Sayuran Nah Setelah itu Dianjurkan Lagi Untuk Banyak Makan Buah Dan Sayur Itu Bahaya Buat Kami Saya Saya Koma Gara-gara Makan Buah Dan Sayur Jadi Bertolak Belakang Ini Jadi Saya Kira Mungkin Bisa Mulai Dari Yang Eksternal Dulu Oke Boleh Jadi Saya Tidak Tahu Historinya Seperti Apa Detil Tapi Teman-teman Kami Semua Yang Apakah Yang Kanker Ataukah Yang Gagal Ginjal Dan Yang Dianjurkan Pertama Lebih Mengurangi Yang Hewani Setelah Itu Kami Ada Kelas Yang Dokter Joen Itu Nanti Ibu Masuk Ke Youtube Enzim Bakti Indonesia Itu Mereka Mengajarkan Dan Bahkan Kelas Langsung Dengan Dokter Joen Itu Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Disitu Menganjurkan Kelas Pengobatan Secara Alternatif Tidak Memakai Obat Jadi Detoks Ginjal Namanya Ada Detoks Ginjal Secara Alami Dengan Bahan-Bahan Yang Alami Juga Dengan Bantuan Dokter Joen Seperti Itu Jadi Banyak Step by Step Nanti Ibu Bisa Ikut Tapi Minimal Ibu Mencoba Dulu Eko Enzim Ibu Di Kota Jakarta Bisa Dibantu Nanti Eko Enzim Rendam Kaki Terlebih Dahulu Caranya Hanya Cuman Merendam Kaki Dengan Air Hangat Kalau Sampai Satu Jam Atau Lebih Dari Setengah Jam Menurut Saya Itu Airnya Sudah Keburu Dingin Karena Air Hangat Sebenarnya 15 Menit Sudah Cukup Kalau Yang Tahan Lebih Panas Boleh Rata-rata Paling 20 Menit Sampai Maksimal 30 Menit Aja Setelah Itu Tadi Tidak Usah Dan Tidur Dengan Celana Dan Baju Panjang Kalau Bisa Kaki Lebih Bagus Lagi Karena Titik-titik Syaraf Yang Paling Ini Berkopenten Itu Di Kaki Dan Kalau Bisa Ubun Ubun Maupun Udel Kita Jangan Sampai Kena Masuk Angin Jadi Disarankan Kalau Boleh Minum Sedikit Air Rebusan Serai Juga Bagus Untuk Melemaskan Semua Otot Otot Yang Pegal Karena Mungkin Kalau Ibu Duduk Terus Jarang Beraktifitas Itu Banyak Yang Kaku Semua Badannya Ibu Boleh Minum Sedikit Air Rebusan Serai Nah Besok Paginya Biasanya Kalau Yang Usia Senior Kita Anjurkan Lebih Banyak Minum Jus Buah Atau Makan Buah Potong Karena Saat Detox Itu Tubuh Kita Dikuras Habis Kesannya Jadi Kayak Dibuat Lebih Capek Kesannya Tapi Bukan Capek Apa Capek Untuk Tidur Lebih Plong Rasanya Yang Tadinya Capek Capek Kayak Diluluh Lantahkan Semua Dibikin Di Syaraf-syaraf Itu Dilebikin Lemas Nah Makanya Ditambah Lagi Air Rebusan Serai Lalu Besok Paginya Kita Makan Lebih Banyak Bawa Itu Membantu Memberikan Asupan Vitamin Yang Lebih Bagus Demikian Kata Mentor Yang Kami Sudah Belajar Selama Dua Tahun Setengah Ini Dulu Saya Mulai Dari PIC Chat PIC Chat Itu Membalas Chat Dari Whatsapp Group Maupun Di Zoom Chat Lalu Lalu Akhirnya Sering Bertanya Seperti Itu Dan Akhirnya Ditunjuklah Sebagai Moderator Lalu Lama-lama Ditunjuklah Sebagai Narasumber Terus Saya ingin Belajar Belajar Dan Belajar Karena Apa yang Sisa hidup Bisa kita Lakukan Kalau tidak Menolong Orang Lain Membantu Orang Lain Walaupun Tidak Berupa Uang Tapi Bisa Sharing Dengan Segala Macam Bukan Nasehat Sebenarnya Tapi Hanya Sharing Pengalaman Dari Teman-teman Yang Bisa Kita Bagikan Ternyata Berguna Untuk Teman-teman Yang Lain Juga Dan Ini Semua Mudah-mudahan Berguna Untuk Ibu Silvi Untuk Pertanyaan Yang Lebih Lanjut Saya Akan Bertanya Dengan Mentor Saya Lebih Dahulu Kalau Ibu Mau Dipimpin Lebih Lanjut Sebaiknya Masuk Ke Grup Khususus Karena Gak Bisa Cuma Sekali Dua Dan Mohon Kalau Yang Dokter Yang Dipineng Itu Dokter Join Kita Tidak Bisa Berhubungan Langsung Tapi Melalui Komunitas Enzim Bakti Tapi Kalau Di Eko Enzim Nusantara Kita Ada Namanya Dokter Lucia Dari Jogja Beliau Tinggal Di Jogja Dan Sebagai Dewan Penasehat Kami Juga Dan Sering Melakukan Sebagai Narasumber Terutama Yang Di Bidang Kedokteran Jadi Ibu Bisa Bertanya Juga Melalui chat Itu yang Baru kami Diundang Di grup Barusan Ibu Kenny Mengundang Dokter Siapa Kedalam Bukan Ibu Kenny Ada Siapa Operator Lain Ada Dua Orang Mengundang Kita Masuk Kedalam Grup Untuk Masuk Ke Zoom Ini Dikasih UMKM Ya Pak Oh iya Kalau mengenai Dokter Lucia Biasanya Kami akan Private Bertanya Jadi Karena Kesibukannya Juga Jadi Nanti Ibu Silvi Bisa Bertanya Pada Saya Saya Akan Menanyakan Kepada Ibu Lucia Karena Lucia Tidak Bisa Masuk Grup UMKM Sementara Grup UMKM Ini Beda Lagi Dengan Yang Dimaksud Oleh Ibu Iya Ibu Juliana Ini Bisa Ibu Juliana Tanya Nanti Saya Kebetulan Silvi Ini Adalah Sepupu Saya Bu Dan Aman Nanti Kita Bisa Saling Berdiskusi Dan Mudah-mudahan Minimal Meringankan Dan Menyamankan Ibu Silvi Itu Saja Si Bu Bu Lanjut Masih Kuat Luar Biasa Ini Sudah Jam 10 Wow Kalau Di Timur Sudah Jam 12 Nih Angkanya Tadi Sempat Naik Lagi Sampai 25 23 Hampir Satu Layar Ini Luar Biasa Kita Sudah Tutup Tinggal Informal Tetapi Bertahan Satu Layar Luar Biasa Banget Jadi Betul Yang Kata Bu Yuliana Bu Keni Ini Perlu Kolaborasi Lebih lanjut Dalam skala Yang Lebih besar Nanti PIC Nya Bu Keni Dari Mewakili UMKM Shop Mungkin Pak Henki Bisa Dibantu Teman-teman Ada yang Ingin Mencoba Ingin Mempunyai Sample Tolong Bu Keni Bisa Mengatur Juga Bagaimana Sampel Ya Mungkin Awalnya Dikirimin Sample Dulu Mereka Bisa Mencoba Udah Biar Lebih Yakin Sambil Mulai Memproduksi Sendiri Karena Tiga bulan Dan bisa Bertanya Di kolom Chat Maksudnya Di Whatsapp Group Supaya Bisa Berkesinambungan Karena Kalau Cuma Kirim Lalu Tidak Ada Mendampingi Kan Kasian Juga Jadi Kalau Kedepannya Ada Khusus Grupnya Lagi Silahkan Jadi Grup Pesertanya Ini Nanti Diteruskan Bu Keni Bersama Bu Yuliana Bagi Yang tertarik Saja Pak Silahkan Di grup Kalau Enggak Nanti Malah Bingung Jangan Dimasukkan Yang Baru Baru Karena Mereka Belum Mendengar Zoom Jadi Di grup YG Yang khusus Peserta Malam Ini Memang Sudah Ada Nanti Bu Keni Bu Yuliana Nanti Join Di Sana Nanti Bagi Yang Memang Tidak Ingin Melanjutkan Mereka Bisa Live Tapi Kalau Mereka Ingin Meneruskan Mereka Stay Dan Lebih Dalam Bahkan Kita Bisa Menjadi Satu Gerakan Bu Keni Bagus Kali Gerakan Eko UMKM Merawat Bumi Merawat Gerakan 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 Yang Sangat Sejalan Dengan Esiklik Laudato Si Luar Biasa Yang tadi Bu Yuliana Katakan Dari Bapak Paus Franciscus Terkait Itu Mari Kita Lanjutkan Saya Setuju Sekali Dan Sangat Mendukung Tentu Bersama Pak Budi Dan Teman-teman UMKM Shop Diwakili Bu Kenny Sebagai PIC Program Ini Sangat Mendukung Tolong Dirapatkan Dimiting Dengan Lebih Detil Membuat Tong-tong Biru Itu Pak Atau Merah Merah Itu Pak Apalagi Bu Yuliana Yang Begitu Bersemangat Begitu Sudah Sangat Energetik Sangat Menginspirasi Ini Semuanya Jadi Bersemangat Sampai Jam 10 Kita Jadi Belum Ngantuk Kalau Di Jakarta Saya Pasti Bisa Dipanggil Nanti Kita Membuat Bersama Sama Wah Akan Lebih Seru Sekali Siapa Membawa Apa Lalu Kita Buat Bersama Sama Kita Cicil Bersama Sama Wah Akan Senang Sekali Luar Biasa Ini Satu Aksi Nyata Ya Aksi Nyata Bu Yuliana Pasti Pak Hengki Dengan Teman-teman Yang lain Ini Belum Mengerti Mengapa Harus Membuat Tong-tong Itu Untuk Siapa Dan Lain-lain Sebelum Itu Kita Jawab Dulu Satu Pertanyaan Ini Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Landert Namanya Pak Landert Hermenadi Kayaknya Orang Indo Kalau Lihat Dari Wajahnya Katanya Maaf Saya Ikutnya Terlambat Bagaimana Dengan Teman Yang Para Plegia Yang Satu Minggu Dua Kali Cuci Darah Tapi Dia Para Plegi Para Plegi Itu Kedua Bagian Kalau Enggak Salah Fungsi Kakinya Jadi Lumpuh Apakah Tetap Bisa Berpengaruh Untuk Kesembuhan Karena Kan Ada Rasa Dari Dari Sampai Dengan Kaki Saya Boleh Bersaksi Boleh Bo Silahkan Bu Langsung Ini Lebih Tepat Kalau Yang Ada Dua Tiga Orang Yang Stroke Yang Kan Awalnya Tidak Ada Rasa Tetapi Kalau Saya Lupa Kalau Para Plegi Kayaknya Dua Kaki Salah Satu Kaki Salah Satu Kaki Dua Kaki Dua Plegi Dua Kalau Biasanya Satu Nah Ini Kalau Dua Apakah Jadi Tergantung Dari Berapa CC Darah Yang Mengendak Di Otaknya Kan Bisa Diukur Dengan CT scan Kalau Cuma Sampai 20 40 CC Itu Bisa Berpengaruh Memang Soal Berjalan Kaki Dia Bisa Berjalan Kembali Itu Kan Secara Medis Itu Harus Dari Beberapa Hal Yang Pertama Adalah Orang Itu Harus Berlatih Dan Harus Di Fisioterapi Kalau Kaki Itu Fisioterapinya Orang Kesehatan Pak Lender Orang Kesehatan Bukan Bukan Saya Dari Perkumpulan Penyianan Disabilitas Provence DKI Angkota Saya Banyak Yang Pak Kursi Roda Dan Saya Selalu Terbeban Untuk Hal-hal Seperti Ini Jadi Khusus Untuk Para Peligi Itu Adalah Hilang Rasa Dari Pinggang Sampai Ujung Kaki Mohon Maaf Jadi Kalau Dia Mau Buang Air Semua Itu Melalui Pelatihan Jadi Karena Tidak ada Rasa Tidak ada Kontrol Itu Terima kasih Oke Nah Kalau Yang Struk Biasa Pak Biasanya Yang Saya Pengalaman Kalau Para Peligi Belum Pernah Tetapi Yang Struk Biasa Itu Bisa Terbantu Loh Pak Ya Tapi Saya Sarankan Itu Setengah Jam Sampai 45 Menit Direndamnya Lalu Dibantu Juga Dengan Sampah Ekoensim Nanti Kalau Boleh Pak Lender Catat Nomor Saya Saya Kasih Contoh Bagaimana Membuat Sampah Ekoensim Untuk Menggerakkan Memperbaiki Tulang Punggung Sebenarnya Kalau para Plegi itu Semua Disebabkan Karena Fungsi Sum-sum Adanya Terjepit Serabut Saraf Di Vertebrata Betul Tidak Pak Terjepit Bahkan Kutus Terjepit Bahkan Putus Dan Keterjepitan Itu Bisa Dari Mulai Kalau Dari Leher Sampai Sebelum Pinggang Itu Kelumpuhan Tangan Kalau Dari Pinggang Sampai Tulang Ekor Kelumpuhan Pada Tungkai Kaki Ini Nah Saya Sudah Mengalami Suami Saya Sejak 10 Tahun Yang Lalu Itu Tidak Bisa Membungkukan Tubuhnya Tapi Setelah Saya Pakai Sampah Eklensim Jadi Setelah Panen Pak Ada Sampahnya Sampahnya Itu Oleh Kita Diblender Dimasukkan Di dalam Plastik Plastiknya Itu Saya Pake Alat Silt Yang Bagus Sehingga Tidak Bocor Itu Bisa Langsung Bisa Hanya 7 hari Saja Pakai Itu Bisa Sembuh Jadi Menurut Saya Boleh Dicoba Karena Jadi Dua Cara Kaki Itu Sebenarnya Ada Titik-titik Untuk Refleksi Kalau Bagian Kaki Saya Sendiri Kalau Ke Beijing Ke Shanghai Saya Di Mall Direndam Dulu Pake Cairan Kayak Kuning Rempah Belakangan Ekoensim Beneran Yang Sama-sama Teman Yang Punya Sakit Berat Dia Akan Berubah Warna Dari Warna Coklat Agak Ke Hitam Hitaman Seperti Itu Artinya Seperti Fungsi Koyo Yang Ditempel Di Telapak Kaki Jadi Bisa Berpengaruh Dari Telapak Kaki Begitupun Dari Sampah Ekoensim Yang Kuat Itu Bisa Dia Memperbaiki Tulang Punggung Saya Pikir Dua Cara Itu Ini Menurut Pengalaman Saya Tukan Sayur Saya Siapa Aja Termasuk Vivi Ini Saya Pengaruhi Untuk Pake Saya Punya Produk Ini Saya Tidak Menjualnya Lalu Bapak Tanya Bagaimana Mendapatkannya Ini Kami Punya Kebetulan Bapak Berhadapan Dengan Seorang Yuliana Oyong Yang Adalah Bisa Mengumpulkan Bapak Butuh Berapa Liter Butuh Berapa Banyak Bisa Menggerakkan Seluruh Anggotanya Di Kota Bapak Bapak Di Kota Mana Di Jawa Kota Jakarta Anggota Saya Yang Para Plegia Sekitar 60 Oke Nah Kalau Di Jakarta Nanti Ibu Yuliana Oyong Bagaimana Kita Mengerahkan Ini Supaya Bisa Tapi Bapak Juga Harus Berusaha Untuk Buat Juga Pak Supaya Bisa Produksi Itu Begitu Apa Nama Kiasan Atau Nama Tempatnya Pak Saya Dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Saya Ketua Provinsi DKI Oh Oke Saya Punya Kenalan Satu Grup Juga Dengan Ibu Yuliana Dalam Grup Pembuatan Enzim Buah Dan Ibu Itu Mengobati Pasien Pasiennya Di Kota Bangka Dengan Terapi Eko Enzim Mini Pak Dia Menurunkan Panas Seperti Itu Untuk Orang Para Plegy Datang Kesana Nanti Saya Coba Tanyakan Bagaimana Terapi Dari Dia Bapak Boleh Catat Nomor Saya Saya Tempat Di Di chat Nanti Kita Ngobrol Ibu Yuliana Tolong Dijawab Mengenai Pengadaan Produk Ini Untuk Kemanusiaan Kita Silahkan Terima Terima Kasih Ibu Keni Sudah Menjelaskan Apalagi Testimoninya Juga Dan Pak Lenda Terima Kasih Kita Sudah Berjodoh Bertemu Di Sini Dan Kami Memang Komunitas Itu Pertama Kami Bergerak Untuk Ke DLH Mulai Dari Wali Pota Kesamatan Pelurahan Dan Sekarang Bergerak Ke Bang Sampah Dan RW RW Dan Tahun Ini Kami Bergerak Untuk Sekolah Dan Termasuk Kepedagang Kaki Lima Dan Tentu Saja Kami Juga Mencari Panti Panti Jompo Yang Bisa Kami Datangi Termasuk Panti Asuhan Dan Termasuk Komunitas Seperti Bapak Untuk Apa Yang Kami Ingin Sekali Bisa Berbagi Mengeringankan Dari Kesakitan Dari Seperti Ini Jadi Untuk Masuk Ke ranah Rumah Sakit Terus Terang Kami Jadikan Itu Di Poin Terakhir Karena Apa Kalau Orang Sudah Masuk Rumah Sakit Mereka Sudah Pasti Minta Bertanya A B C D Sampai Z Yang Mana Terapi Helbar Seperti Ini Apalagi Kami Semua Adalah Relawan Yang Mana Relawan Kami Tidak Ada Bos Siapa Kami Tidak Dibayar Kami Hanya Ingin Bersumbangsi Dari Sample Eko Enzim Dan Mengajak Mengedukasi Semua Untuk Membuat Dan Silahkan Dicoba Kalau Baik Silahkan Dilanjutkan Kalau Tidak Baik Apa Yang Kurang Baik Mari Kita Sama Sama Perhatikan Nah Kalau Tadi Dari Ceritanya Bukeni Kan Sudah Bisa Membuka Harusnya Ada Titik Cerah Yang Lebih Baik Dan Setiap Pasien Dari Komunitas Bapak Mungkin Bisa Berbeda Ibaratnya Waktu Untuk Penyembuhannya Selain Dari Penyembuhan Dalam Dari Obatnya Dan Kami Disini Hanya Terapi Luar Terapi Luar Ini Mudah Mudahan Kalau Bisa Membuat Lebih Nyaman Dalam Satu Hari Dari Pagi Sampai Malam Ternyata Jauh Lebih Nyaman Dan Ada Perubahan Sedikit Demi Sedikit Kenapa Tidak Jangan Khawatir Bapak DKI Di Sebelah Mana Silahkan Bisa Chat Langsung Supaya Kami Bisa Menggerakkan Komunitas Kami Untuk Berbagi Di Sana Pertama Yang Kami Lakukan Adalah Untuk Mensosialisasikan Dulu Apa Itu Ekoizim Lalu Kedua Kita Membuat Bersama Sama Selain Yang Ketiga Yaitu Kami Berbagi Sample Untuk Kebutuhan Di Sana Dan Kalau Memang Seperti Pati Jompo Ataupun Ada Tempat Khusususnya Kami Tidak Berharap Untuk Sekedar Kesehatan Saja Tapi Lebih Ke Kebersihannya Dulu Yang Diutamakan Apalagi Untuk Usia Senior Itu Yang Dipanti Jompo Kebanyakan Orang Senior Itu Akan Tidur Terus Dan Mungkin Ada Aroma Bau Yang Tidak Nyaman Di Ranjang Atau Di Kamarnya Bahkan Untuk Toilet Pun Susah Sehingga Kami Bisa Mengusir Bau Aroma Yang Tidak Sedap Itu Dengan Ekoenzim Lalu Mengepel Lantainya Dengan Lalu 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 Limbah Limbah Dari Mungkin Popoknya Ya Pak Maaf Mungkin Pasti Banyak Juga Yang Mana Itu Juga Adalah Sampah Bersama Yang Harus Kita Tanggung Jawab Bersama Mungkin Minimal Bisa Kita Semprotkan Dulu Untuk Mendesinfektankannya Lalu Ibaratnya Semua Alat Makan Dan Juga Termasuk Ini Ya Makanan Sayur Dan Buahnya Juga Direndam Dengan Eko Egym Itu Tentu Jauh Lebih Membuat Kesterilan Dari Alat Makan Dan Kebiasaan Sehari-hari Ya Pak Nah Terakhir Baru Masuk Kerana Kesehatannya Tadi Yang Sudah Pernah Disebutkan Mulai Dari Detoks Kaki Lalu Kompres Kalau Ibu Kenny Tadi Dengan Gaya Manual Yaitu Dengan Plastik Saja Atau Mau Pakai Kantong Kompres Terserah Juga Kita Bebaskan Itu hanya Sekedar Botolnya Saja Lalu Cuma Sekedar Ditempelkan Ataupun Digosok-gosok Ke bagian Yang tidak Nyaman Tadi Kita Lihat Perkembangannya Satu Minggu Sampai Satu Bulan Dan Mudah Mudahan Ada Yang Mau Mendata Dari Komunitas Ternyata Wah Lebih Baik Kemajuannya Seperti Apa Kembali Lagi Setiap Orang Punya Sensibilitas Berbeda Dan Perkembangan Yang Berbeda Namun Tidak Ada Salahnya Untuk Dicoba Ya Pak Kami Dengan Senang Hati Mau Mengunjungi Bapak Dan Bersama Sama Kita Melihat Apa Kebaikan Eko Enjin Yang Bisa Di Diadakan Di sana Ya Pak Nanti Kita Sama Sama Lanjut Lagi Saya Tuliskan Nomor Saya Disini Silahkan Siapa Saja Yang Berkenan Untuk Kita Kembali Berdiskusi Dan Jangan Khawatir Saya Tidak Menarifkan Biaya Sepeser Pun Saya Hanya Meminta Balasan Membuat Sebanyak Banyaknya Eko Enjin Mulai Dari rumah Bapak Ibu Sekalian Hanya Itu Saja Terima 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 Kasih Sudah Selesai Senang Sekali Kita Bisa Jumpa Dengan Bapak Ibu Semua Dan Terima Kasih Atas Semangat Bapak Ibu Semua Sampai Yang Bertanya Masih Masih 23 20 Orang Bertanya Dan Yang Pasti Keterbukaan Hati Dari Bapak Ibu Sekalian Itu Yang Sangat Saya Apresiasi Sekali Mau Membuka Pintu Hatinya Untuk Menerima Eko Enzim Mau Mendengarkan Itu Sudah Berjodoh Dan Mau Menerima Sampel Kami Itu Sudah Berjodoh Dan Yang Paling Kami Bahagia Adalah Mau Mulai Membuat Bapak Ibu Sekalian Ayo Kita Pulihkan Rumah Kita Kesehatan Kita Dan Bumi Kita Bersama Dengan Eko Nusantara Semua Pasti Bisa Bersama Kita Bisa Selamat Malam Bapak Ibu Selamat Isirahat Sampai Ketemu Di acara Berkati Semua Kali Ini Sudah Tutup Beneran Ya Kalau Enggak Sampai Pagi Selamat Isirahat 10 15 Luar Biasa Terima Selamat 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 Ya Terima Terima Kasih Sebuk tangan Buat Ibu Juliana Oh Terima 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 Dokter wisutuan Dan Eko Nusantara Terima Shams Berkati Selamat 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 Jangan Lupa Sebelum Tidur Yang Sudah Punya Eko Yantam 林 Oke Oke, terima kasih Pak Budi dengan Pak Henki yang sudah bertahan juga. Pak Budi luar biasa ya, biasa sudah tidur jam segini ya.